Mau Uji tersenyum tipis? Secara teori, kalian berdua memang murid generasi pertama Ping Fan Daoku. Aku juga telah menerima beberapa murid kehormatan di dunia kultivasi. Mereka disebut Pan Wu, Pan Jie, dan Lou Yushuang. Jika mereka memiliki kesempatan untuk naik ke dunia abadi di masa depan, kalian berdua harus menjaga mereka. Saudara Pan memiliki bakat yang lumayan, begitu pula Lou Yushuang. Namun, Mau Uji sangat jelas bahwa tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lian Ying Xian dan Fu Jing Feng. Dengan Lian Ying Xian dan Fu Jing Feng di sisinya dan di bawah bimbingannya, kemajuan mereka tentu tidak kecil. Terlebih lagi, ini adalah dunia abadi. Belum lagi sumber daya lainnya, Kiroh abadi tidak ada bandingannya dengan Kiroh di dunia kultivasi. Terlebih lagi, Benua Haiyi bahkan bukan dunia kultivasi. Ya, Tuan, jawab Lian Ying Xian dan Fu Jing Feng. Hal terakhir adalah karena saya punya banyak musuh, Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah Tuan Anda di luar. Setidaknya sebelum aku mendirikan sekte sendiri, kau tidak boleh mengatakan itu, Mau Uji memperingatkan. Fu Jing Feng dan Lian Ying Xian awalnya adalah nelayan. Tentu saja, mereka tidak akan sombong hanya karena mereka sedikit berkultivasi. Oleh karena itu, bagi mereka, permintaan-permintaan ini adalah hal yang wajar. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fu Jing Feng bertanya lagi. Mau Uji merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tinggalkan desa abadi di Fergen untuk sementara dan menuju ke lautan Glade Extreme. Lian Ying Xian bertanya dengan ragu, jika kita pergi ke laut Glade Extreme, bagaimana kita akan berkultivasi? Mau Uji menjelaskan, meskipun Yu Jing Xian itu dianggap berbakti, tetapi setelah dia menenangkan Paman Cheng, dia pasti akan datang ke sini bersama kakak laki-lakinya untuk membunuhku dan Jing Feng. Saya tidak ingin berkonflik dengannya, jadi kami pergi sementara ke laut Extreme Glade untuk berkultivasi. Ketika Anda telah memiliki tingkat dasar tertentu, kami akan kembali untuk tinggal. Lalu bagaimana jika dia datang lagi? Lian Ying Xian bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, mereka tidak akan datang untuk kedua kalinya. Mau Uji tertawa santai. Alasan mengapa Mau Uji berkata demikian bukan karena dia yakin Yu Jing Xian tidak akan datang untuk kedua kalinya. Melainkan, itu karena dia sudah menyerah sekali. Jika Yu Jing Xian mencoba lagi, maka Yu Jing Xian tidak boleh menyalahkannya karena telah membunuhnya. Dia tidak akan membunuh Yu Jing Xian. Bagaimanapun, membunuh Yu Jing Xian sama saja dengan membunuh Yu Cheng. Dia akan membunuh teman Yu Jing Xian. Mengenai kata-kata Mau Uji, Lian Ying Xian dan Fu Jing Feng tidak terlalu memikirkannya. Dibandingkan dengan hubungan rumit antara para kultifator, mereka jauh lebih sederhana. Ayo kita pergi ke lautan Glade Extreme sekarang. Mau Uji berdiri. Empat jam kemudian, tepat seperti yang diprediksi Mau Uji, Dewa Emas yang datang bersama Yu Jing Xian menyelinap ke desa Dewa Divergen. Akan tetapi, mereka bertiga sudah memasuki kedalaman Laut Glade Extreme, dan dia hanya bisa menerkam udara kosong. Saat memasuki Laut Extreme Glade, Mau Uji menahan perahu penangkap ikannya. Ia menyapu gelombang energi elemen abadi untuk melilit Lian Ying Xian dan Fu Jing Feng. Kemudian, ia tiba di wilayah laut tempat ia menyegel urat spiritual abadi. Hati Fu Jing Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Memang, gurunya juga bisa terbang. Setelah dia menjadi abadi, dia juga akan bisa terbang ketika dia ingin pergi ke laut untuk memancing. Adapun apakah dia masih bisa memancing setelah berkultivasi hingga menjadi abadi, hal itu tampaknya tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangannya. Kali ini, Mau Uji meningkatkan kecepatannya. Dalam waktu setengah dupa, dia membawa Fu Jing Feng dan Lian Ying Xian ke tempat di mana urat-urat spiritual menumpuk. Ya Tuhan, tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak batu kristal putih? Berdiri di sini, aku merasa sangat nyaman. Fu Jing Feng menatap tumpukan esensi kristal abadi dan urat spiritual dengan kaget. Nada suaranya sedikit gelisah. Lian Ying Xian lebih berpengetahuan daripada Fu Jing Feng. Dia pernah melihat kristal abadi sebelumnya. Saat dia berdiri di sini, mulutnya menganga. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan tidak percaya, Guru, mungkinkah tempat ini dipenuhi dengan kristal abadi dan urat spiritual legendaris? Mau Uji mengangguk, Benar sekali. Sebagian besar benda di sini bukanlah kristal abadi, melainkan saripati kristal abadi, yang bahkan lebih murni daripada kristal abadi. Hanya karena Jing Feng yang memberitahuku, aku menemukan tempat ini. Di masa depan, kami akan mendirikan sekte di sini. Sebelum sekte didirikan, kami perlu berkultivasi di sini. Terlebih lagi, aku juga seorang ahli alkimia. Dapat dikatakan bahwa sumber daya kultivasi murid inti dari sekte besar manapun di dunia abadi, bahkan tetua agung dan kepala sekte tidak dapat dibandingkan denganmu. Adapun seberapa banyak yang dapat Anda capai di masa depan, itu akan bergantung pada keberuntungan Anda. Keduanya tidak memiliki konsep tentang ahli alkimia. Namun, ketika mereka mendengar bahwa guru mereka mengatakan bahwa sumber daya kultivasi mereka bahkan lebih baik daripada kepala sekte dari sekte besar, mereka berdua menjadi percaya diri. Guru, bagaimana kita mulai berkultivasi sekarang? Fu Jing Feng bertanya dengan tidak sabar. Mo Uji mengeluarkan puluhan bendera arai dan mulai memasang arai. Hanya dalam waktu dua jam, Mo Uji berhenti dan berkata kepada Lian Ying Xian, Ying Xian, tunggu aku di luar. Aku akan mengajari Jing Feng cara membuka meridiannya terlebih dahulu. Setelah itu, dia meraih Fu Jing Feng dan melangkah ke dalam susunan. Setelah itu, dia menunjuk ke pusat susunan tempat petir menyambar dan berkata, ini adalah kolam petir pembukaan meridian yang aku pasang. Kolam petir ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, setelah Anda membuka 36 meridian pertama, Anda dapat memasuki kolam petir tingkat menengah. Setelah Anda membuka 72 meridian, Anda dapat memasuki kolam petir tingkat ketiga. Ingat, dari tepi kolam petir tingkat tiga hingga ke tengah, sambaran petir akan semakin kuat. Jangan ceroboh dan kehilangan nyawa. Setelah menjelaskan semua ini, Mo Uji mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Fu Jing Feng. Melalui kehendak spiritualnya, Mo Uji mentransmisikan pengalamannya dan proses terperinci pembukaan meridian, serta beberapa teknik kultivasi dan pengetahuan kultivasi sederhana ke dalam ingatan Fu Jing Feng. Saat Mo Uji melepaskan tangannya, Fu Jing Feng sudah tercengang. Dia tidak menyangka bahwa gurunya akan lolos begitu saja. Langkah pertama dalam mengolah dao fana akan sangat sulit. Mo Uji menunggu Fu Jing Feng mencerna pengalamannya dan proses terperinci dalam membuka meridiannya. Kemudian, dia berkata, Dulu, aku juga mengalami hal ini. Apakah kamu dapat membuka meridianmu atau seberapa jauh kamu dapat melakukannya, semuanya tergantung padamu. Aku tidak dapat membantumu. Tentu saja, jika Anda menemukan metode yang lebih baik, Anda dapat mencobanya. Bukannya Mo Uji tidak bisa membantu Fu Jing Feng membuka meridiannya. Bahkan jika Fu Jing Feng tidak bisa membuka meridiannya sendiri, dia masih bisa membantunya membuka sebagian meridiannya. Dengan begitu, dia akan kehilangan niat awalnya untuk menerima Fu Jing Feng sebagai muridnya. Di mata Mo Uji, jika Fu Jing Feng masih tidak dapat membuka meridiannya setelah semua kondisi ini, maka itu hanya bisa berarti bahwa Fu Jing Feng tidak cocok untuk mengolah dao fana. Membuka meridian Fu Jing Feng secara paksa tidak akan ada artinya. Daripada membiarkan Fu Jing Feng berkultifasi menjadi kultifator tingkat rendah dan berjuang demi sumber daya kultifasi setiap hari, akan lebih baik membiarkan Fu Jing Feng menjalani kehidupan yang damai. Tuan, jangan khawatir. Saya pasti bisa melakukannya. Fu Jing Feng pergi melaut untuk menangkap ikan pada usia 11 tahun. Dia bukan orang bodoh, jadi dia bisa memahami kata-kata Mo Uji. Bagus. Mo Uji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan puluhan fas biok dan menaruhnya di atas meja di samping kolam petir. Fas biok ini berisi larutan pembuka saluran yang aku kembangkan sendiri. Saat kau membuka meridian pertamamu, beberapa level pertama dari teknik kultifasi abadi yang kuberikan padamu akan muncul dalam ingatanmu. Saat Anda dapat menggunakan kemauan Anda untuk membuka cincin penyimpanan, akan ada beberapa pil kultifasi di dalamnya. Kegunaan khusus pil ini akan muncul dalam ingatan Anda setelah Anda membuka meridian keempat. Jika Anda tidak harus menggunakan pil obat untuk berkultifasi di sini, usahakan untuk tidak menggunakan pil obat. Wawasan dan teknik kultifasi yang ditanamkan Mo Uji ke dalam ingatan Fu Jing Feng, begitu pula beberapa pengetahuan dasar tentang pil, semuanya terbatas. Begitu Fu Jing Feng mencapai tahap pembukaan saluran level 7, Mo Uji tidak akan lagi menanamkan wawasannya dengan keinginan spiritualnya. Ia akan membiarkan Fu Jing Feng membaca beberapa buku sendiri. Fu Jing Feng berlutut di tanah, Guru, saya pasti bisa melakukannya. Mo Uji mengangguk, lalu mengeluarkan puluhan pil puasa dan menaruhnya di atas meja, telan satu pil ini saat kamu lapar. Sejauh mana kamu bisa bertahan, itu sepenuhnya terserah kamu. Setelah memberi instruksi kepada semua ini, Mo Uji melangkah keluar dari susunan petir. Dia belum pernah menerima murid sebelumnya. Selain dia, Fu Jing Feng adalah manusia pertama yang membuka meridiannya. Adapun apakah dia bisa berhasil, dia tidak tahu. Guru, apakah Jing Feng sudah mulai berkultifasi? Saat Mo Uji keluar, Lian Ying Xian bergegas bertanya. Mo Uji melambaikan tangannya, Jing Feng tidak memiliki akar spiritual, jadi dia tidak bisa berkultifasi sekarang. Saat ini dia sedang membuka meridiannya. Apakah dia bisa berkultifasi atau tidak? Itu tergantung pada dirinya sendiri. Di sisi lain, situasimu lebih rumit daripada Jing Feng. Mari kita bahas sisi lainnya, lalu aku akan menjelaskan situasimu secara terperinci. Seribu meter dari tempat kultifasi Fu Jing Feng, Mo Uji memasang formasi penyembunyian lainnya. Pada saat yang sama, ia membawa Lian Ying Xian ke dalam formasi tersebut. Mo Uji mengeluarkan sajada besar, lalu memberi isyarat agar Lian Ying Xian duduk di atasnya. Setelah Lian Ying Xian duduk, Mo Uji berkata, Ying Xian, sebelum aku secara resmi menerimamu sebagai muridku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Guru, silakan bicara. Pada saat ini, Lian Ying Xian tidak memiliki penghalang antara dirinya dan Mo Uji. Dia sering pergi ke kota ekstrim Glet, jadi meskipun dia tidak berkultifasi, dia tahu mengapa gurunya membawanya ke sini. Di tanah suci untuk kultifasi seperti itu, ada kristal abadi dan pembuluh darah spiritual abadi di mana-mana. Orang abadi lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi. Siapa yang akan melakukan apa yang dilakukan gurunya, secara terbuka membawa dia dan Jing Feng ke sini. Saat tuannya membawanya ke sini, dia tahu bahwa dia tidak salah. Tuannya memang memperlakukan dia dan Jing Feng sebagai bawahannya. Mo Uji memilah-milah pikirannya, lalu berkata perlahan, Ying Xian, aku selalu menduga bahwa kau adalah reinkarnasi dari seorang ahli kuno. Ada kultifasi kuat yang tersembunyi di dalam istana pikiranmu. Kultifasi ini sangat kuat. Ah, Lian Ying Xian menatap Mo Uji dengan kaget, Tuan, aku. Mo Uji memberi isyarat agar Lian Ying Xian tidak berbicara, lalu melanjutkan, kamu tidak punya konsep apapun tentang ini sekarang, jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku khawatir kau akan menyesal menjadikan aku sebagai gurumu sekarang, jadi aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak menjadikan aku sebagai gurumu, aku akan tetap mengajarimu cara berkultifasi. Lian Ying Xian baru bisa tenang kembali setelah beberapa saat. Matanya mulai berbinar, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, Tuan, saya benar-benar khawatir akan menyesalinya di masa mendatang. Mo Uji terkejut. Meskipun dia berkata demikian, dia tahu bahwa Lian Ying Xian pasti akan berkata bahwa dia tidak akan menyesalinya. Ini adalah tindakan pencegahan, untuk mencegah Lian Ying Xian mengangkatnya sebagai muridnya setelah dia memulihkan kultifasinya. Yang tidak diduganya adalah bahwa Lian Ying Xian benar-benar khawatir bahwa dia mungkin akan menyesalinya di masa mendatang. Hal ini membuatnya terdiam sesaat. 682. Guru, jika Anda ingin mendirikan sebuah sekte, apakah Anda akan menjadi ketuanya? Lian Ying Xian tiba-tiba bertanya. Mo Uji mengangguk, benar sekali. Jika aku mendirikan sebuah sekte, aku memang akan menjadi ketua sekte. Kenyataannya, Mo Uji tidak mendirikan sekte sederhana. Ia ingin mendirikan Ping Fan. Ini adalah wilayah yang melampaui sekte. Namun, tidak perlu menjelaskan hal-hal ini kepada Lian Ying Xian. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menjadi kakak laki-laki kepalaku dan aku menjadi adik perempuanmu? Lian Ying Xian menatap Mo Uji dengan khawatir setelah dia selesai berbicara. Setelah Mo Uji membawanya ke tempat yang dipenuhi kristal abadi dan urat abadi ini, dia merasakan sedikit perubahan dalam sikapnya. Di Divergen Immortal Village, dia dipenuhi rasa terima kasih dan memperlakukan Mo Uji sebagai senior. Namun sekarang, dia bahkan lebih tersentuh. Dia berharap bisa berteman dengan Mo Uji dan bukan sebagai senior atau junior. Mo Uji sedikit bingung. Apa hubungannya menjadi murid atau saudari junior dengan mendirikan sekte? Namun, dia segera berpikir bahwa Lian Ying Xian pasti akan menjadi ahli di masa depan. Kakak laki-laki dan adik perempuan akan sama seperti guru dan murid. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang Ping Fan. Karena Lian Ying Xian tidak bersedia menjadi murid dan hanya ingin menjadi adik kelas, itu pun tidak masalah. Baiklah, kalau begitu kamu akan menjadi adik perempuanku. Teknik yang saya ciptakan sendiri cocok untuk dikultifasikan oleh Jing Feng. Saya tidak yakin apakah cocok untuk Anda. Saya punya dua ide. Yang pertama, Anda harus seperti Jing Feng dan menggunakan metode saya untuk membuka meridian Anda. Setelah itu, Anda akan mengolah metode kultivasi saya dan perlahan-lahan mengarahkan kultivasi tersembunyi dalam sifu Anda, mengubahnya menjadi kekuatan sejati Anda. Cara kedua adalah aku menggunakan tekniku sendiri untuk menempat tubuh jasmanimu. Setelah tubuh jasmanimu ditempa sampai tingkat tertentu, aku akan mulai membimbing kultivasi tersembunyi di istana pikiranmu. Kalau tidak, tubuh jasmanimu mungkin tidak akan mampu menerimanya. Mo Wu Ji menjelaskan. Meskipun Lian Ying Xian tahu tentang makhluk abadi dan lebih berpengetahuan daripada Fu Jing Feng, dia tetaplah manusia biasa. Dia tidak mengerti dua ide yang disarankan Mo Wu Ji. Dia hanya bisa bertanya, kakak senior, menurutmu yang mana yang harus aku pilih? Pilih yang pertama. Kalau tidak berhasil, kita pilih yang kedua. Jawab Mo Wu Ji. Metode kedua akan memastikan tidak akan ada konflik antara kedua teknik tersebut. Lagi pula, saat Lian Ying Xian mendapatkan kembali ingatannya, dia akan memiliki tekniknya sendiri. Namun, metode kedua juga memiliki kekurangan. Metode ini membutuhkan kontak fisik, yang kurang cocok untuk Mo Wu Ji dan Lian Ying Xian. Saya akan mendengarkan kakak senior dan menggunakan metode pertama. Meskipun Lian Ying Xian tidak tahu apa itu penempaan tubuh jasmani, nalurinya mengatakan bahwa tidaklah pantas bagi Mo Wu Ji untuk menggunakan suatu teknik untuk menempa tubuh jasmaninya. Setengah bulan kemudian, Mo Wu Ji meninggalkan dasar laut ekstrim Glade sekali lagi. Dia juga memasang susunan petir pembuka meridian untuk Lian Ying Xian. Sama seperti Fu Jing Feng, dia mewariskan pengalaman kultifasinya kepada Lian Ying Xian. Sebelum pergi, Mo Wu Ji tidak menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksa Fu Jing Feng, tetapi dia bisa merasakan bahwa esensi petir dalam susunan petir Fu Jing Feng berfluktuasi. Sangat mungkin Fu Jing Feng telah membuka beberapa meridian. Mo Wu Ji pergi sekarang karena dia terburu-buru untuk sampai ke Danau Racun. Dunia abadinya masih kekurangan manik elemen api, manik elemen kayu, dan manik elemen air. Karena kristal air purba telah muncul di Danau Racun, sangat mungkin manik elemen air dapat ditemukan di sana. Sekarang kristal ubur-ubur menjadi pembicaraan di kota, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Wind Plains Immortal City hanyalah kota abadi tingkat menengah di seluruh Yong Ying Immortal Domain. Satu-satunya waktu kota ini menjadi terkenal adalah selama kompetisi alkimia besar Yong Ying Immortal Domain. Pemurni pil yang mewakili Wind Plains Immortal City disebut Madian. Saat itu, Madian memperoleh tempat ke-300 yang cukup bagus. Hanya saja Madian adalah seorang pembuat pil dari aliansi abadi Daupil, jadi dia tidak memiliki banyak hubungan dengan kota abadi dataran angin. Setelah kompetisi pil itu, kota abadi Wind Plains kembali ke keadaan damai aslinya. Baru-baru ini, reputasi Wind Plains Immortal City kembali menanjak. Alasan utamanya bukan karena Wind Plains Immortal City, tetapi karena sebuah danau yang sangat dekat dengan Wind Plains Immortal City. Danau ini disebut Danau Racun. Danau racun, sesuai namanya, air di dalamnya tidak hanya beracun, tetapi sangat beracun. Ada rumor yang mengatakan bahwa bahkan jika seorang kaisar abadi memasuki danau, dia tidak akan mampu menghentikan racun yang ada di dalam danau. Banyak orang mengatakan bahwa hanya mereka yang melunakkan fisiknya ke tingkat fisik dewa yang akan memenuhi syarat untuk memasuki danau. Ada juga banyak orang yang menggunakan pil detoksifikasi untuk memasuki danau. Namun, semua pembudidaya ini hanya memiliki satu hasil, mereka semua diracuni hingga mati. Satu-satunya perbedaannya adalah beberapa bertahan lebih lama, sementara yang lain bertahan lebih pendek. Berapapun lamanya waktu, mereka bertahan paling lama tidak lebih dari sehari. Ini setelah mereka keluar. Jika mereka tidak pergi ke darat, mereka tidak akan bertahan lebih dari dua jam di Danau Racun. Alasan mengapa Danau Racun begitu terkenal adalah karena ada rumor bahwa seorang kultifator mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki Danau Racun. Pada akhirnya, dia benar-benar mengeluarkan kristal air purba. Apa itu kristal air purba? Itu adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh Kaisar Abadi. Begitu seorang kultifator atribut air mendapatkannya, itu akan seperti naik ke surga dalam satu langkah. Sekalipun mereka bukan seorang kultifator atribut air, begitu mereka memperoleh kristal air primal, mereka masih akan mempunyai kesempatan lain. Jadi, selama kurun waktu ini, banyak sekali kultifator yang berbondong-bondong ke Danau Racun. Motif setiap orang sama, mereka semua ingin mendapatkan kristal air purba. Mouji juga telah tiba di Danau Racun. Pada saat ini, ia telah berubah menjadi seorang sarjana berwajah hitam. Ini adalah penampilan yang ia gunakan ketika ia berada di dunia kultifasi dengan nama Samaran 2705. Satu-satunya perbedaan adalah ada bekas luka tambahan di wajahnya. Bekas luka itu melengkung seolah-olah telah terkikis oleh sesuatu. Bekas luka itu tampak sangat mengerikan dan menyeramkan. Aura di tubuhnya juga sangat kuat. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Sedangkan untuk tingkat kultifasinya, dia mengendalikannya agar berada pada tahap awal Grand Z Immortal. Awalnya, seorang Grand Z Immortal sudah dianggap sebagai ahli di Wind Plains Immortal City. Namun, ada terlalu banyak kultifator di Wind Plains Immortal City, jadi seorang Grand Z Immortal tidak dianggap banyak. Di sisi lain, penampilan Mowuji yang berwibawa dan aura kekerasannya membuat orang lain tidak mau mengamatinya. Mowuji tidak berniat tinggal lama di sini. Dia bahkan tidak memasuki kota abadi Wind Plains. Sebaliknya, dia melewati area luar kota abadi Wind Plains dan langsung menuju Danau Racun. Danau Racun tidak terlalu besar. Luasnya tidak lebih dari 100 km persegi. Daerah ini tidak dianggap besar bahkan di bumi, apalagi di dunia abadi. Sudah banyak bangunan sementara yang dibangun di sekitar Danau Racun. Ada toko, toko obat, rumah peristirahatan, del. Ada juga banyak orang yang datang dan pergi. Sebagian besar dari mereka berjalan-jalan di sekitar tepi Danau Racun. Mowuji tidak melihat seorang pun memasuki Danau Racun. Saat dia berjalan melewati toko-toko ini, Mowuji melihat bahwa barang yang paling umum dijual adalah pil penawar racun. Ada berbagai macam pil penawar racun, dan semuanya digembar-gemborkan. Ada banyak pil penawar racun yang bahkan belum pernah didengar oleh kaisar pil tingkat 8 seperti Mowuji sebelumnya. Terlepas dari pil penawar racun yang mana, akan selalu ada catatan di bagian bawah deskripsi. Yaitu, jika pil tersebut memiliki efek pada racun di Danau Racun, penjual tidak akan bertanggung jawab setelah pil tersebut dijual. Bahkan dengan catatan ini, Mowuji masih melihat banyak kultifator membeli pil penawar racun. Sebab, sekalipun mereka tidak masuk ke dalam danau, mereka tetap memerlukan pil penawar racun. Mowuji menggelengkan kepalanya. Memang, selama ada kesempatan, orang akan mengambil risiko. Bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak akan ragu memikirkan dirinya sendiri, bukankah dia sama? Satu-satunya perbedaannya adalah orang lain datang ke sini untuk mendapatkan kristal air primal, sedangkan dia datang ke sini untuk mendapatkan manik elemen air. Mowuji berjalan ke rumah peristirahatan dan memesan secangkir teh abadi. Awalnya dia berniat meminta asisten toko menjelaskan situasi Danau Racun. Dia tidak menyangka akan mendengar beberapa orang membicarakan Danau Racun. Dia tidak meminta asisten toko untuk berbicara, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu tidak mungkin benar. Wei Bing itu keluar dari Danau Racun setelah delapan jam. Dia membeli pil penawar racun dari Misty Immortal Pill House, jadi dia seharusnya bertahan paling lama. Kau berbicara tentang kejadian kemarin. Ku dengar Baipingzi dari Bloodscar Mountain bertahan selama sepuluh jam setelah dia keluar. Saya menduga hanya ada satu kristal air purba di Danau Racun. Mengapa tidak ada satupun orang yang masuk setelahnya yang mendapatkannya? Apakah kami akan memberitahu Anda jika kami mendapatkannya? Mereka yang masuk ke Danau Racun dan keluar dengan cepat dibawa pergi. Siapa tahu mereka mendapatkan sesuatu? Orang-orang seperti kami sebaiknya menonton saja pertunjukannya. Bahkan jika kami memperoleh sesuatu, kami tidak akan hidup untuk menikmatinya. Beberapa dari mereka tidak menahan diri untuk berdiskusi. Dari diskusi mereka, Mouji dapat mengetahui bahwa banyak orang telah memasuki Danau Racun, dan jumlahnya lebih dari satu. Sobat, apakah kamu baru saja tiba di Danau Racun? Tepat saat Mouji tengah memperhatikan pembicaraan orang-orang di meja sebelahnya, sebuah suara jelas menyelah kata-kata Mouji. Seorang wanita muda yang menggerahkan dan sedikit mempesona berjalan mendekat dan duduk di hadapan Mouji. Saat wanita muda ini duduk, Mouji bisa mencium aroma samar. Dorongan fisiologis murni datang padanya, dan Mouji tertawa dingin di dalam hatinya. Seorang Dewa Zi Agung berani membiusnya. Wanita ini benar-benar mencari kematian. Dengan beredarnya saluran detoksifikasinya, efek obat samar itu lenyap tanpa jejak. Bolehkah aku bertanya apakah aku boleh duduk di sini? Wanita muda itu tersenyum manis, menambahkan sedikit kesan menawan padanya. Mouji menatap leher wanita muda itu, lalu mengangguk, silakan. Wanita muda itu menggerakkan tubuhnya ke depan, tampaknya tidak menyadari bahwa dadanya sudah terbuka. Dia berkata dengan hati-hati, teman abadi, apakah kamu ingin mencoba Danau Racun? Benar, aku ingin melihatnya. Hanya saja setelah beberapa hari pengamatan, tidak ada yang bisa keluar dari Danau Racun. Aku sedang dilema, kata Mouji sambil mengerutkan kening. Wanita muda itu mengangkat tangannya dan membentuk penghalang di sekeliling mereka. Sahabat abadi, aku punya pil penawar racun tingkat tujuh. Jika sahabat abadi bersedia bekerja sama denganku, aku bersedia memberimu pil ini. Aku cuma punya satu syarat, kalau sahabat abadi mendapatkan kristal air primal, aku hanya mau sepertiganya saja. Saya tidak menginginkan apapun lagi. Lalu bagaimana jika aku mati? Mouji bertanya dengan acuh tak acuh. Wanita muda itu menegakkan ekspresinya, dan berkata dengan suara rendah, peluang untuk mati di Danau Racun sangat tinggi. Bahkan jika aku memiliki pil penawar racun tingkat tujuh, aku tidak dapat menjamin bahwa teman abadi itu akan 100% aman. Itulah sebabnya saya akan terus terang saja. Karena kita bekerja sama, ada sejumlah risiko yang terlibat. Aku akan memberimu pil penawar racun tingkat tujuh. Kau harus tahu bahwa pil penawar racun tingkat tujuh sangat langka bahkan di seluruh dunia abadi. Anda tidak memiliki pil penawar, jadi Anda hanya bisa memasuki Danau Racun. Tentu saja, sebelum memasuki Danau Racun, aku milikmu. Bersama risiko muncullah peluang. 683. Tunjukkan padaku pil detoksifikasi. Mouji mengjilat bibirnya. Dia akhirnya mengerti mengapa wanita ini mencarinya. Dia tampak seperti orang yang mudah marah dan akan melakukan apa saja tanpa peduli konsekuensinya. Wanita ini sudah mempertimbangkan kepribadiannya saat mencarinya. Meskipun pil detoksifikasi tingkat tujuh mudah baginya, Mouji tidak percaya bahwa wanita ini mampu menghasilkan pil abadi seperti itu. Untuk dapat meramu pil detoksifikasi tingkat tujuh, seseorang harus setidaknya menjadi kaisar pil tingkat tujuh. Terlebih lagi, pil detoksifikasi jauh lebih sulit dibuat daripada pil abadi biasa. Untuk membuat pil detoksifikasi tier tujuh yang bagus, seseorang membutuhkan pil emperor tier tujuh atau pil emperor tier delapan. Pihak lain hanyalah seorang dewa si agung. Hak apa yang dimilikinya untuk menghasilkan harta karun yang dibuat oleh kaisar pil tingkat delapan. Wanita itu tersenyum dan meletakkan vas biok di depan Mouji. Mouji mengulurkan tangan untuk mengambil vas biok dan membukanya. Tanpa perlu menuangkan pil itu ke tangannya, Mouji bisa tahu bahwa itu adalah pil hati yang bertanya-tanya. Pil questioning heart memang pil abadi tier tujuh. Pihak lain benar. Ini adalah pil detoksifikasi tier tujuh. Yang lebih penting, pil detoksifikasi tingkat tujuh di tangan Mouji hanyalah pil tingkat menengah. Wanita itu mengambil kembali pil itu dari tangan Mouji dan tersenyum, Namaku Leng Yulin. Jika kamu bersedia bekerja sama denganku, aku akan menjadi milikmu hari ini. Setelah kau selesai bersenang-senang, aku akan memberimu pil dan kita akan pergi ke danau racun bersama. Bagaimana? Ada begitu banyak orang, mengapa kamu memilikku? Mouji kembali tenang dan bertanya dengan tenang. Seorang wanita seperti dia sebenarnya bernama Leng Yulin. Karena aku menyukaimu. Kamu terlihat sangat garang, tetapi hanya aku yang tahu bahwa orang sepertimu adalah yang paling dapat dipercaya. Selama kamu setuju untuk bekerja sama denganku, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kata Leng Yulin dengan serius. Mouji tidak tahu apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Dia tersenyum dan berkata, kita bisa bekerja sama, tetapi kamu tidak punya cukup chip. Pil detoksifikasi Anda memang sangat langka. Bahkan, Anda sendiri tidak dapat menjamin bahwa pil itu akan efektif, bukan? Kau meminum pil yang tidak dapat menyembuhkan racun, tetapi aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk bekerja sama denganmu. Dengan itu, Mouji berdiri dan bersiap untuk pergi. Sahabat abadi, tunggu sebentar. Aku masih punya peta di sini. Coba lihat. Leng Yulin memanggil Mouji dan menyerahkan surat giyok kepadanya. Dengan menyapukan kehendak spiritualnya, Mouji menatap Leng Yulin dengan heran, inikah lokasi danau racun. Meskipun ada batasan di sekitar mereka, Leng Yulin tetap merendahkan suaranya dan berkata, Benar sekali, kita tidak bisa menggunakan keinginan spiritual kita di danau racun. Untuk bisa mendapatkan peta ini, kita mempertaruhkan nyawa kita. Tahukah Anda, tidak ada yang namanya duduk santai dan menikmati hasil jeripaya orang lain. Kalau tidak mau ambil risiko, kenapa aku harus mengeluarkan peta dan penawarnya? Saya yakin Anda juga harus tahu bahwa sejak zaman dahulu, ahli mana yang berdiri di puncak tidak keluar dari tumpukan mayat. Jika Anda memiliki hati seorang ahli, maka kita bisa bekerja sama. Jika Anda tidak memiliki hati seorang ahli, maka semua yang saya katakan tadi tidak ada gunanya. Kita bisa bekerja sama, kata Mowuji tanpa ragu. Dia tidak dapat menggunakan kemauan rohaninya di dasar danau racun, dan dia tidak berani memastikan apakah mata rohaninya akan mampu memeriksa dasar danau. Lagi pula, danau racun adalah tempat beracun, dan dia punya saluran detoksifikasi, jadi dia berharap bisa keluar secepat mungkin. Wajah Leng Yulin berseri-seri, bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa sahabat abadi? Namaku Fan Lin, ayo kita pergi sekarang. Mowuji berharap bisa memasuki danau itu secepat mungkin, dan keluar secepat mungkin. Lagi pula, Yong Ying Immortal Domain adalah tempat yang tidak memiliki banyak ahli. Jika berita ini tersebar, para kaisar abadi akan datang mencari kristal air purba, dan itu akan sangat merugikannya. Kamu tidak mau tidur denganku? Leng Yulin bertanya dengan ragu. Apakah aku harus tidur denganmu? Kalau begitu, tidak apa-apa, kata Mowuji menatap Leng Yulin. Walaupun dia mengatakannya seperti itu, pada kenyataannya, itu pasti tidak akan berhasil. Mowuji tidak akan pernah menyianyiakan waktu pertamanya di bas umum seperti ini. Leng Yulin tertegun, namun dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena sahabat abadi ingin pergi secepatnya, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Mowuji telah keluar dari rumah peristirahatan itu, dan dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Leng Yulin bahwa dia secara alami akan pergi sekarang. Pada saat ini, Mowuji tetap mempertahankan keinginan spiritualnya, tetapi saluran penyimpanan rohnya terus berputar di sekitar Leng Yulin. Yang membuat Mowuji penasaran adalah Leng Yulin tidak melakukan apapun, melainkan mengikutinya dari dekat. Ada banyak rumah pedagang dan rumah peristirahatan yang dibangun di sekitar danau racun, jadi tidak banyak petani yang berkeliaran di sekitar danau. Saat Mowuji dan Leng Yulin mencapai tepi danau, mereka membuat banyak kultifator khawatir. Hanya dalam beberapa saat, danau racun dikelilingi oleh ratusan orang. Bahkan ada beberapa kultifator yang terus mengepung mereka. Jelas, seseorang yang memasuki danau adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Tatapan mata Mowuji menyapu ke sekeliling, dan tiba-tiba dia berkata, sahabat abadi Leng, ada begitu banyak orang di sekitar kita, bisakah kamu menjamin bahwa aku akan aman saat aku keluar? Leng Yulin segera berkata, teman abadi Fanlin, tenang saja, aku bisa menjamin keselamatanmu. Adapun bagaimana saya melakukannya, tolong jangan tanya. Mowuji mengangguk, berikan aku pil penawarnya. Leng Yulin menyerahkan fas giyok di tangannya kepada Mowuji, ingat, setelah pil ini dituang, segera telan, jika tidak, khasiat obatnya akan sangat berkurang. Mowuji jauh lebih jelas daripada Leng Yulin tentang sifat khusus dari pil pertanyaan hati batin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu karakteristik pil hati yang bertanya. Pil ini memang harus ditelan dengan cepat setelah dikeluarkan. Mowuji mengamati fas giyok itu dengan kehendak spiritualnya, dan memastikan bahwa pil hati yang bertanya-tanya masih ada di dalam fas giyok itu. Dia menuangkan pil itu dari fas batu giyok, dan saat pil itu sampai di tangannya, dia sedikit tertegun. Itu jelas merupakan pil penawar racun tingkat 7, pil hati yang bertanya-tanya, tetapi setelah menuangkannya, pil itu malah berubah menjadi pil pembersih tingkat 4. Hanya saja pil pembersih ini jelas telah mengalami beberapa proses pasca pemrosesan, jadi entah itu penampilan atau auranya, ia sama persis dengan pil hati yang bertanya-tanya. Mowuji tidak yakin apakah pil hati bertanya tingkat 7 dapat menyembuhkan racun air di dano racun, namun dia yakin bahwa pil pembersih tingkat 4 tidak akan mampu menyembuhkannya. Kehendak spiritual dari saluran penyimpanan roh Mowuji meresap ke dalam fas giyok, dan dia segera melihat apa yang sedang terjadi. Fas giyok ini ternyata memiliki mekanisme. Ada rune susunan transfer tersembunyi di tengahnya, dan saat dia menuangkan pil itu, pil di fas giyok akan dipindahkan, dan pil lain akan ditransfer kembali, menggantikan pil hati bertanya yang asli. Mowuji sekarang setara dengan seorang master arai abadi tingkat 6, dan dia telah dipenjara dalam arai penyegel abadi selama lebih dari setahun, jadi arai tingkat tinggi macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah rune arai transfer belaka, tidak peduli seberapa tersembunyinya, tidak dapat bersembunyi darinya. Di sisi lain, wanita bernama Leng Yulin ini sungguh mengesankan, dalam sekejap, alam semesta berubah. Dalam keadaan normal, setelah menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa pil di fas giyok, dia hanya perlu mengamatinya sebentar sebelum menelannya. Leng Yulin mungkin tidak menyangka bahwa Mowuji adalah kaisar pil tingkat 8, jadi tidak peduli seberapa banyak pil yang disamarkan, itu tidak akan berarti apa-apa di matanya. Sayangnya, dia bertemu dengan Mowuji, dia bukan hanya seorang ahli susunan tingkat puncak, dia juga seorang kaisar pil tingkat 8, jadi tidak ada gunanya mempermainkan hal seperti itu di depannya. Mowuji tidak mengungkapnya, namun dengan santai menuangkan pil pembersih ke dalam mulutnya, dan dengan memutar kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya, pil itu memasuki dunia kekalnya. Melihat Mowuji telah menghabiskan pil penawar racun, Leng Yulin segera mengeluarkan selembar surat biok dan memberikannya kepada Mowuji, lihatlah ini. Mowuji menerima surat biok itu, dan menatap Leng Yulin dengan bingung. Surat biok ini adalah peta, tetapi sama sekali berbeda dari yang diberikan Leng Yulin sebelumnya. Leng Yulin mengirim pesan permintaan maaf kepada Mowuji, sahabat abadi Fan Lin, karena ini pertama kalinya kita bertemu, aku punya beberapa trik di balik lengan bajuku. Peta yang saya berikan sebelumnya palsu, ini yang asli. Kamu juga harus ingat, ada ruang di dalam surat biok ini, dan aku sarankan agar kamu menaruh cincin penyimpananmu sementara di dalam surat biok ini. Hal ini karena dano racun tidak hanya merusak tubuh dan roh primordial seorang kultifator, tetapi juga dapat merusak peralatan abadi. Huruf biok ini terbuat dari bahan khusus, jadi tidak akan berkarat. Kemauan spiritual Mowuji meresap sekali lagi, dan memang, ia melihat sebuah ruang. Akan tetapi, ada pula rune susunan transfer tersembunyi di sekitar ruang ini, jadi jika dia berani mengirim sesuatu ke ruang ini, sesuatu itu akan ditransfer dengan sangat cepat. Sungguh wanita yang kejam, dia tidak hanya menginginkan nyawanya, dia juga menginginkan cincin penyimpanannya, dan segala hal lain yang diperolehnya dari dano racun. Tidak peduli seberapa kuat air dano racun, ia tidak akan pernah bisa melelehkan cincin penyimpanannya, karena ia tidak akan pernah membiarkan cincin penyimpanannya diracuni. Mowuji tertawa dan berkata, pantas saja sahabat abadi Leng tidak takut aku mengambil semuanya untuk diriku sendiri, jadi kamu punya rencana cadangan. Leng Yulin menatap Mowuji dengan tatapan penuh permintaan maaf, dan tersenyum ambigu, sahabat abadi Leng, mohon maafkan kami, bagaimanapun juga, kami bekerja sama. Ketika sahabat abadi Leng keluar, kami akan membuka ruang di dalam surat giok ini. Baiklah, tidak masalah. Setelah itu, Mowuji meraih surat giok itu, dan berbalik ke tepi dano racun. Ada lapisan tipis uap air di permukaan dano racun, dan tampak tidak berbeda dari dano biasa. Turun, turun. Melihat Mowuji berdiri di tepi dano, para kultifator di sekitarnya mulai mencemoh. Kau tidak boleh turun, air dano ini sangat beracun, bahkan jika kau punya penawarnya, kau tidak akan bisa menyembuhkannya. Sebuah suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Mowuji mengangkat kepalanya untuk melihat, ternyata itu adalah seseorang yang dikenalnya, dia adalah gadis muda cantik yang telah diselamatkannya. Di sampingnya berdiri gadis muda itu, dan mengenai sesepuh raja abadi itu, dia tidak ada di sini. Gadis muda ini sangat tidak berpengalaman, dan semua orang tahu bahwa air dano ini beracun, jadi mereka tidak bisa masuk, tetapi dia bersedia mengatakannya. Bukan saja yang lain tidak mengatakannya, mereka bahkan ingin Mowuji masuk secepatnya. Leng Yulin menghela nafas dan berkata, penawar racun itu juga punya batas waktu. Sahabat abadi Fan Lin, aku sarankan kamu pergi dan kembali secepatnya, kalau tidak, begitu efek racunnya hilang, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan. Mowuji tidak peduli dengan Leng Yulin, kehendak spiritualnya meresap ke dalam dano racun, dan memang, dia tidak bisa memindainya sama sekali. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh kehendak rohaninya, tampak kabur. Mowuji tidak ragu lagi, dan langsung melompat ke dano racun. Kemauan spiritual tidak ada gunanya di dano racun, jadi tidak ada cara untuk memisahkan air dano. 684. Saat dia memasuki dano racun, Mowuji dapat merasakan gelombang dingin keluar dari kulitnya. Meskipun Mowuji memiliki fisik dewa, dia masih bisa merasakan nyawanya menghilang dengan cepat. Betapa kuatnya air beracun itu, tidak heran bahkan kaisar abadi tidak bisa memasukinya. Gelombang dingin itu semuanya palsu, pada kenyataannya, dingin itu sebenarnya racun, yang mampu menggerogoti kekuatan hidup dan jiwa primordial seseorang. Meridian detoksifikasi Mowuji segera memulai sirkulasi spiritualnya, dan racun yang meresap ke dalam tubuhnya diubah menjadi energi spiritual abadi setelah satu sirkulasi. Akan tetapi, saat Mowuji selesai menyerap energi spiritual abadi, tubuhnya sekali lagi diserang oleh racun. Mowuji mengerti bahwa bahkan dengan meridian detoksifikasinya, dia tidak bisa bertahan lama di dano racun, kecuali dia berkultivasi terus-menerus. yang diinginkan Mowuji. Bukan saja tempat ini bukan tempat untuk berkultivasi, dia juga khawatir kultivasinya akan melarutkan racun sepenuhnya, dan begitu tidak ada lagi racun, banyak ahli akan berbondong-bondong datang ke sini. Mowuji tidak langsung menuju ke lokasi surat giyok itu, tetapi langsung membuka mata spiritualnya. Dia tidak memercayai wanita seperti Leng Yulin. Yang meyakinkan Mowuji adalah meskipun dano racun dapat menghalangi kemauan spiritual, namun tidak dapat menghalangi mata spiritualnya. Segala sesuatu dalam radius seribu meter dari dano racun berada di bawah pengawasan rohaninya. Dano racun ini bahkan lebih dalam dari laut gelet ekstrim, dan Mowuji menyelam hampir sejam sebelum dia bisa melihat situasi di dasar danau. Di dasar danau itu gelap gulita, dan selain segala macam batu hitam, ada pula kerangka-kerangka yang berantakan. Kerangka-kerangka itu semuanya telah terkorosi oleh udara beracun dari dano racun, dan penuh dengan lubang-lubang, tampak sangat mengerikan. Mowuji mulai menuju ke lokasi surat giyok itu, dan dalam waktu kurang dari setengah dupa, dia melihat sebuah pintu hitam besar. Sebenarnya ada sebuah bangunan di dasar danau, dan pintu ini jelas merupakan satu-satunya jalan untuk memasuki bangunan itu. Mowuji mencoba meninju pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk membuka pintu ini tanpa menggunakan metode tertentu. Kualitas susunan pertahanan ini tidak tergolong tinggi, tetapi Mowuji tidak punya cara untuk menembus susunan itu untuk masuk, jadi satu-satunya pilihannya adalah menyerangnya. Mowuji melemparkan bendera susunan demi bendera susunan, dan pada saat yang sama, tumpukan kristal abadi dilemparkan ke dasar bendera susunan tersebut. Setelah empat jam penuh, Mowuji memasang susunan ofensif tambahan. Setelah melakukan semua ini, Mowuji masih tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia memasang susunan perisai energi di luar pintu. Baru kemudian ia mengambil palu besar dan menghantamkannya ke pintu hitam itu. Pada saat itu, para kultifator yang menyaksikan di sekitar danau racun perlahan-lahan mundur. Memasuki danau racun selama lebih dari dua jam tanpa berita apapun pada dasarnya sama saja dengan melumpuhkan. Jika tidak ada berita selama empat jam, maka ada 90 persen kemungkinan dia telah tewas di danau racun. Mowuji sudah berada di danau racun selama hampir enam jam. Akan aneh jika dia masih bisa bertahan hidup. Leng Yulin, yang berdiri di samping, juga mendesah tak berdaya dan bergumam pada dirinya sendiri, hal yang tidak berguna. Akan tetapi, barang-barang yang dibawanya mahal harganya, jadi dia tidak sanggup untuk pergi. Pil abadi detoksifikasi tingkat empat, botol biok dengan rune aray transfer di atasnya, dan surat biok yang dapat digunakan untuk transfer. Surat biok itu bahkan memiliki spasi di dalamnya. Semua barang ini sangat berharga. Ia merasa sangat disayangkan karena telah membuangnya begitu saja ke danau racun tanpa mengambil satu pun darinya. Kalau dia tahu Mowuji adalah ujung tombak yang tidak berguna, dia tidak akan membayar harga sebesar itu. Untungnya, lelaki itu tidak setuju tidur dengannya, kalau tidak, dia akan kehilangan lebih banyak lagi. Ledakan Palu besar Mowuji menghantam pintu hitam itu. Pada saat yang sama, susunan pendukung menyapu kekuatan yang kuat dan menyerbu ke arah pintu. Dalam sekejap, kekuatan palu besar itu meningkat lebih dari dua kali lipat, dan pintu hitam itu mulai bergetar. Mowuji terus mengumpulkan energi elemen abadinya dan menggunakan palu godamnya untuk memukul pintu hitam ini. Palu demi palu. Setelah beberapa jam, pintu hitam itu akhirnya mengeluarkan suara, K. Mowuji sangat gembira, dan mengayunkan palu besar itu lebih keras lagi. Kaca. Pintu akhirnya terbelah dari tengah, memperlihatkan celah kecil. Energi padat berjenis air merembes keluar. Mowuji melambaikan tangannya dan puluhan bendera aray jatuh, menutupi energi yang merembes keluar. Seluruh tubuhnya melesat menembus pintu. Pada saat yang sama, seorang pria berjubah abu-abu berdiri di tepi danau racun, menatap tanpa berkedip ke jantung danau racun. Dia yakin bahwa dia tidak salah lihat. Tampaknya ada riak di tengah danau, dan riak-riak itu masih menyebar. Karena danau racun terlalu beracun, tidak ada ikan atau hewan di dalamnya. Sesungguhnya ketika angin bertiup, air danau akan beriak. Akan tetapi, riak-riak yang disebabkan oleh angin sama sekali berbeda dengan riak-riak berbentuk gong. Riak ini menyebar dari jantung danau, dan jelaslah bahwa seseorang sedang menyerang sesuatu di dasar danau. Mungkinkah pria berwajah penuh bekas luka yang memasuki danau racun beberapa jam lalu tidak mati. Sebaliknya, dia menemukan rahasia di dasar danau, dan sekarang menyerang. Memikirkan hal ini, wajah lelaki berjubah abu-abu itu memerah karena kegembiraan. Jika demikian halnya, maka dia akan kaya. Situasi ini sangat jarang terjadi, tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Bagaimana jika pria berwajah bekas luka itu punya cara untuk memblokir racunnya? Pria berjubah abu-abu itu menarik nafas dalam-dalam, dan dengan sengaja mundur ke tempat terpencil. Ia duduk di atas sebuah batu, dan menatap tajam ke arah jantung danau. Yang membuatnya kecewa, fluktuasi itu tampaknya telah menghilang setelah itu. Meski begitu, lelaki berjubah abu-abu itu tidak berniat pergi. Jika penilaiannya benar, dia yakin lelaki berwajah bekas luka itu akan menyelinap keluar setelah beberapa saat. Dia telah melihat tingkat kultifasi lelaki berwajah bekas luka itu, dan dia hanyalah seorang dewa si agung. Sekarang dia berada di tahap Grand Luo Immortal tingkat menengah, dan membunuh Grand Z Immortal semudah mencubit semut. Saat mau uji masuk ke dalam rumah, dia terus menggunakan mata spiritualnya. Rumah itu jelas terhalang oleh susunan sihir, dan air dari danau racun tidak bisa masuk. Tanpa air dari danau racun, dia dapat menggunakan kehendak spiritualnya untuk melihat segala sesuatu dalam rumah, dan dia tidak perlu menggunakan mata spiritualnya. Rumah itu tidak besar, paling besar 10 meter persegi. Ada sebuah meja di tengah rumah, dan sebuah kerangka duduk di sudut. Kerangka itu terawat baik, dan ada cincin yang sangat menarik perhatian pada jari kerangka itu. Kehendak spiritual mau uji mendarat di cincin itu, dan dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia telah mempelajari semua jenis segel, dan ketika kehendak spiritualnya mendarat pada cincin kerangka itu, dia merasa bahwa segel pada cincin itu baru saja dirusak. Kerangka ini masih hidup, itulah satu-satunya pikiran mau uji. Keringat dingin muncul di punggungnya, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia hendak menerkam ke arah ring. Tetapi pada saat itu, dia seperti melihat benda di atas meja, lalu dia menghentikan langkahnya, lalu berjalan menuju meja itu. Ada lima kristal air purba di atas meja, dan mau uji mengambil lima kristal air purba itu. Dia sangat kecewa. Dia tidak menginginkan kristal air purba, melainkan manik elemen air. Dia tidak peduli dengan seratus kristal air purba. Sayang sekali, kristal air purba ini tidak berguna bagiku. Ku dengar kristal air purba menyertai manik elemen air, tapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ai, mau uji menggelengkan kepalanya, dan meraih kristal api primal lainnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, selain kristal air primal, hanya ada kristal api primal. Di mana tepatnya aku bisa menemukan manik elemen air. Saat dia berbicara, kehendak spiritual saluran penyimpanan roh mau uji telah diam-diam meresap ke kakinya. Pada saat ini, punggungnya menghadap kerangka itu, dan selama ada sedikit gerakan, dia akan dapat segera mendeteksinya. Setelah bergumam sendiri selama setengah hari, mau uji menyimpan kristal air purba dan kristal api purba ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia mengangkat tangannya, membalik meja, dan melemparkannya ke samping. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan cincin di tangan kerangka itu saat mencari manik elemen air. Namun saat mau uji membalik meja, dia langsung tercengang. Rencana awalnya adalah membalikkan meja dan segera mundur. Dia tidak menyangka bahwa meja itu sebenarnya adalah pangkalan susunan penyembunyian. Setelah membalik meja, benda penyembunyian itu muncul, dan dia melihat mata air yang jernih. Energi jenis air yang sangat padat merembes keluar, dan manik transparan seukuran dua kepalan tangan melayang di atas mata air bening ini. Manik Elemen Air Mau uji meraih manik elemen air dengan gembira, dan pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti. Mata air bening ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena manik elemen air hinggap di sini, dan seiring berjalannya waktu, manik tersebut mengembun menjadi mata air bening ini. Adapun kristal air purba di atas meja, mereka sengaja ditempatkan di sana. Hal pertama yang terlintas di pikiran mau uji adalah kerangka itu, dan ada 90 persen kemungkinan bahwa kristal air purba diletakkan di atas meja oleh kerangka itu. Adapun mengapa manik elemen air ada di bawah meja, dan mengapa meja itu menjadi pangkalan susunan penyembunyian, mau uji tidak dapat menemukan jawabannya. Dia tidak perlu memikirkannya, asalkan dia memiliki manik elemen air. Manik elemen air disimpan dalam kotak diok oleh mau uji dalam waktu sesingkat mungkin, dan dikirim ke cincin penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, mau uji tidak dapat menahan tawa bahagia. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan mengira bahwa mau uji akan mengambil cincin penyimpanan itu pada saat berikutnya. Akan tetapi, mau uji bahkan tidak menoleh, dan dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia sudah berteleportasi keluar rumah. Begitu mau uji pergi, aura mengerikan muncul di rumah itu. Amarah yang tak terkendali itu masih terasa meskipun mau uji sekali lagi diselimuti oleh air hitam. Mau uji mengepalkan tangannya karena ketakutan yang masih ada, semua yang dia lakukan di rumah hanyalah sandiwara. Dia khawatir roh primordial di dalam kerangka itu akan bertindak melawannya, meskipun dia memiliki lautan kesadaran yang besar, dan hati cendikiawan yang dapat memasuki lautan kesadaran itu. Akan tetapi, tingkat kultivasinya terlalu rendah, dia hanya berada di tahap awal Grand Luau Imortal. Kalau dia bertemu dengan ahli kuno, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untungnya, dia tidak menyentuh cincin penyimpanan itu, dan untungnya, tebakannya benar. Roh primordial itu seharusnya tidak bisa meninggalkan rumah, dan saat dia menyentuh cincin penyimpanan itu, dia mungkin tidak bisa meninggalkan rumah. 685. Mau uji memadatkan mata spiritualnya sekali lagi, dan langsung melihat menembus danau racun. Mungkin dia telah membuang-buang terlalu banyak waktu di danau racun, tetapi semua pembudidaya di sekitar danau telah pergi. Bahkan Leng Yulin tidak ada di sana, dan sepertinya dia mengira Leng Yulin telah tewas. Mau uji melemparkan surat giyok itu ke dalam danau, dan pil pembersih ke dalam danau, sebelum bersiap untuk pergi ke darat. Mata mau uji mungkin tidak mampu memindai setiap sudut danau racun. Selama bertahun-tahun, mau uji telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan kehilangan dahuang sebelumnya, dan hampir dibunuh oleh beberapa kaisar abadi. Tidak tahu kalau tidak ada seorangpun di tepi danau racun, dia tetap berteleportasi begitu tiba di tepi danau, dan menghilang dari tepi danau racun. Pria berjubah abu-abu yang telah menunggu mau uji khawatir mau uji akan melompat kembali ke danau racun, jadi dia tidak berani mendekat. Dia bersiap untuk bergerak setelah mau uji meninggalkan danau racun. Yang membuatnya tercengang adalah sebelum dia bisa bergerak, mau uji sudah menghilang dari tempat asalnya. Sungguh licik, empat lelaki berjubah abu-abu itu dalam hati, dan segera mengejar ke arah di mana mau uji menghilang. Namun sesaat kemudian, dia tahu bahwa usahanya sia-sia. Dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan mau uji, apalagi mengejar mau uji. Dia membenci dirinya sendiri karena terlalu ceroboh, tetapi pada saat yang sama, dia yakin bahwa mau uji telah mendapatkan harta karun danau racun. Tidak peduli apapun, dia harus menangkap mau uji. Seorang dewa ziagung, bagaimana mungkin dia layak memiliki harta karun danau racun? Harta karun itu seharusnya menjadi miliknya. Mau uji melarikan diri selama satu jam, sebelum menemukan tempat untuk memulai detoksifikasi. Dua jam kemudian, mau uji telah sepenuhnya mengubah racun yang telah menyerang tubuhnya menjadi energi spiritual abadi. Sepuluh tetes racun dipaksa keluar olehnya, dan ia menyimpannya dalam vas giok. Racun danau racun sangat terkenal, dan bahkan dapat meracuni kaisar abadi. Namun, racun ini memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak dapat meninggalkan danau racun. Begitu racun meninggalkan danau racun, racunnya akan hilang dengan sangat cepat. Alasan mengapa mau uji memaksa racun keluar adalah karena dia ingin melihat apakah racun yang dipaksa keluar oleh meridian detoksifikasinya dapat dipertahankan. Meskipun mau uji benar-benar ingin mempelajari manik elemen air di tangannya, dia tidak berani membawanya ke sini. Dia mengirim manik elemen air dan beberapa kristal air purba ke dunia abadi miliknya. Kemudian, dia mengubah penampilannya menjadi seperti saat dia pergi ke kota Glade Extreme bersama Fu Jing Feng. Bang! Tepat saat mau uji muncul, reak spasial bisa dirasakan. Mau uji awalnya ingin menyerang, tetapi setelah melihat sosok yang turun, dia mengurungkan niatnya. Dia mengenali orang yang datang. Dia adalah wanita muda itu. Siang tadi, dia masih bersama gadis muda itu. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba muncul di sini saat ini. Namun, mau uji segera memahami situasinya. Dia seharusnya terluka para oleh seseorang, dan satu-satunya alasan dia bisa melarikan diri ke tempat ini adalah karena sebuah jimat. Eh, itu kamu. Mengapa kamu ada di sini? Wanita muda itu sedikit terkejut ketika melihat mau uji. Mau uji hanyalah manusia biasa, mengapa dia datang ke tempat terpencil seperti ini? Kakak, apakah kamu terluka? Mau uji tergagap saat bertanya. Saat itu, rambut wanita muda itu acak-acakan dan dadanya berlumuran darah. Jelaslah bahwa dia terluka. Ketika dia mendengar kata-kata mau uji, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seorang manusia seperti mau uji berani memanggilnya sebagai kakak perempuan dari Dewa Luo Agung lingkaran besar. Ini sama saja dengan mencari kematian. Untungnya, dia tidak suka membunuh, jadi dia tidak berpikir untuk membunuh mau uji. Dia hanya mengulurkan tangannya, meraih mau uji di tangannya, dan segera melarikan diri dari tempat itu. Setelah beberapa saat, wanita muda itu berhenti, melempar mau uji ke tanah, dan bertanya, jangan beritahu siapapun bahwa kau melihatku. Oh ya, kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Bagaimana Anda muncul di sini? Bagi seorang Grand Luo Imortal seperti dia, tempat ini tidak jauh dari kota Extreme Glade. Bagi manusia biasa seperti mau uji, ini adalah jarak yang sangat jauh. Mau uji buru-buru berkata, cucu lelaki tua Yucheng bergabung dengan sekte abadi, dan mereka tidak lagi berada di desa abadi Divergen. Saya ditinggal sendirian di sana, dan merasa sedikit kesepian, jadi saya ingin keluar dan menjelajah. Saya tidak menyangka akan tersesat di jalan, dan berakhir di sini. Wanita muda itu menganggupkan kepalanya. Dalam waktu sebulan, jika seseorang berpergian dengan mobil dan berjalan kaki, ia pasti akan dapat mencapai tempat ini. Karena kamu tidak punya kegiatan apa-apa, kamu bisa ikut denganku. Wanita muda itu, yang sedang bersiap untuk pergi, tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, mau uji berpikir dalam hati, siapa yang punya waktu untuk pergi bersamamu. Dia baru saja memperoleh water elemental bed, dan bersiap untuk kembali meningkatkan dunia abadi miliknya. Mau pergi bersamamu? Bermimpilah. Mau uji buru-buru menggelengkan kepalanya seperti drum yang berderak, aku tidak akan pergi, aku ingin kembali dan bersiap membangun rumah. Proyek ini sangat besar. Ini menyangkut apakah beberapa keterampilanku bisa diwariskan di masa depan, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu. Kalau saja lukanya tidak serius, wanita muda itu pasti akan tertawa terbahak-bahak. Seorang nelayan biasa sebenarnya mengatakan bahwa keterampilannya tidak bisa diwariskan. Dia memikirkan situasinya sendiri, dan situasi yuerong, dan tidak bisa tertawa lagi. Dia hanya bisa berkata, Nona yuerong terluka, dan aku harus pergi menyelamatkan Paman Kian. Bantu aku merawat yuerong. Dia sangat polos, dan aku takut dia akan gelisah. Temani saja dia dan ajak bicara. Mau uji menatap wanita ini dengan curiga, siapa yuerong? Lalu siapa Paman Kian? Wanita muda itu hanya bisa berkata, apakah kau lupa? Dia adalah gadis yang menyelamatkanmu di penjara bawah tanah Seaside Red Union di Extreme Glade City. Dia adalah Nona kecil kami, Yan yuerong. Paman Kian dan aku ada di sampingnya. Nama saya Xiao Xiao Yu, dan nama Paman Kian adalah Yu Kian. Pikirkanlah, jika bukan karena yuerong, beberapa dari kalian akan kehilangan nyawa. Yuerong menyelamatkan kalian semua, dan sekarang dia memintamu untuk menjaganya. Kau bahkan tidak mau. Gadis itu terluka. Jantung mau uji tersentak. Dia ingat bahwa dia masih aman dan sehat ketika mereka memasuki Danau Racun siang itu. Dia bahkan memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap racun di Danau Racun. Hal ini membuat mau uji dalam posisi yang sulit. Bahkan jika Yan yuerong tidak pergi ke Sisayet Red Union, dia akan tetap baik-baik saja. Namun, Yan yuerong telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mau uji, dan dia memiliki hati yang sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan menolongnya ketika dia lewat. Dia menatap Xiao Xiaoyu tanpa daya. Seorang pengawal di tahap Grand Luo Immortal masih kurang dalam hal kultivasi, meskipun Grand Luo Immortal ini adalah seorang ahli di lingkaran besar tahap Grand Luo Immortal. Tidak banyak gadis sebaik Yan yuerong di dunia abadi. Mau uji mengusap dahinya. Karena dia melihatnya, dia mungkin juga pergi dan membantunya. Kau mau pergi atau tidak? Katakan saja. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu di sini. Xiao Xiaoyu mulai marah. Dia adalah seorang dewa luo agung lingkaran besar, tetapi sesungguhnya sangat sulit baginya untuk meminta bantuan manusia biasa. Mau uji berkata tanpa daya, baiklah, aku akan membantumu merawat adik perempuan yuerong. Xiao Xiaoyu menatap mau uji, jaga ucapanmu. Yuerong adalah nona kecil kita. Tidak perlu membicarakan tentang bagaimana kamu seorang manusia biasa, bahkan jika kamu seorang abadi, kamu tidak bisa begitu saja memanggil yuerong dengan sebutan adik perempuan. Kamu harus memanggilnya nona kecil. Baiklah. Mau uji mendesah tak berdaya. Ikuti aku. Setelah Xiao Xiaoyu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih mau uji. Mau uji buru-buru berkata, Oh iya, beberapa hari yang lalu, aku melihat seorang abadi yang sudah meninggal di pinggir jalan. Dia sedang memegang vas diok seperti ini. Bisakah kau lihat dan pastikan apakah ini adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang abadi? Dengan itu, mau uji mengeluarkan vas batu diok dan memberikannya kepada Xiao Xiaoyu. Xiao Xiaoyu menatap mau uji dengan curiga, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil vas diok dari mau uji. Pada saat yang sama, dia membuka tutupnya. Detik berikutnya, dia menutup mulutnya karena terkejut, dan tangannya mulai gemetar. Pil Raja Penguras Abadi Ini sebenarnya adalah pil Raja Penguras Abadi, dan bahkan merupakan pil Raja Penguras Abadi dengan mutu unik. 686 Di antara benda-benda paling berharga di dunia abadi, pil Raja Abadi yang menguras adalah salah satunya. Ini adalah pil abadi tier 7 yang dapat memungkinkan seorang Dewa Luo Agung untuk maju ke tahap Raja Abadi. Hanya satu pil seperti ini saja sudah tak ternilai harganya. Dia menutup-tutup botol giyok itu dan menatap mau uji sejenak sebelum bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu benar-benar mengambil ini? Dia tidak bisa disalahkan karena terlalu banyak berpikir. Kata-kata mau uji benar-benar keterlaluan. Jika seseorang dapat dengan santai mengambil pil Raja Abadi yang menguras, maka akan ada terlalu banyak Raja Abadi. Untungnya, mau uji mengatakan bahwa hal itu terjadi beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, dia pasti sudah meminta mau uji untuk membawanya ke sana sekarang. Banyak Dewa Luo Agung Puncak tidak dapat menemukan pil Raja Dewa Penguras, jadi mereka terhenti di tahap ini. Sama seperti dia, jika dia memiliki pil Raja Abadi yang menguras, dia pasti sudah maju ke tahap Raja Abadi sejak lama. Mau uji menatap siau-siaoyu dengan bingung dan berkata, ya, apakah ada yang salah? Atau, bukankah ini sesuatu yang digunakan oleh makhluk abadi? Hal ini dikarenakan tingkat kultifasi siau-siaoyu terlalu rendah. Ia hanya berada di lingkaran besar tahap Abadi Luo Agung dan terus-menerus terluka. Jenis pengawal seperti ini sungguh buruk. Mau uji tidak tahan melihatnya lebih lama lagi, jadi dia mengeluarkan pil Raja Abadi penguras agar dia bisa naik ke tahap Raja Abadi. Setelah dia naik ke tahap Raja Abadi, Yan Yuerong itu tidak akan membutuhkan perawatannya lagi, kan? Pil Raja penguras abadi mungkin sangat berharga bagi orang lain, tetapi bagi kaisar pil tingkat 8 seperti dirinya yang memiliki pohon buah daur Raja penguras abadi, pil itu tidak berarti apa-apa. Siau-siaoyu memaksa dirinya untuk tenang. Dia berulang kali memeriksa mau uji, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, mau uji memang manusia biasa. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak atas keberuntungan mau uji. Seorang manusia biasa benar-benar mampu mengambil pil Raja penguras abadi. Ini benar-benar membuatnya gila. Pertemuan yang kebetulan adalah hal yang terkadang sulit dijelaskan. Aku ingat namamu Dahuang, kan? Dahuang, pil yang kamu ambil ini sangat penting bagiku, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Tentu saja, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja kepada saya. Saya bisa memuaskan Anda. Siau-siaoyu menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan bahasa yang tak terlukiskan untuk memohon kepada mau uji. Mau uji melambaikan tangannya dengan santai, jika kamu membutuhkannya, ambil saja. Aku punya dua tangan dan dua kaki, aku tidak akan mati kelaparan. Aku bilang, kakak perempuan. Sebelum mau uji sempat selesai bicara, raut wajah Siau-siaoyu berubah. Dia langsung membungkus mau uji dan menghilang. Dilihat dari keadaannya, sesuatu pasti telah terjadi padanya. Mau uji langsung menyerah untuk kembali ke Laut Extreme Glade. Jing Feng dan Ying Xian sama-sama berkultivasi secara tertutup, jadi tidak masalah jika dia kembali nanti. Tepat saat mau uji meninggalkan dano racun di luar kota abadi dataran angin, dia dibawa kembali oleh Siau-siaoyu. Ikuti aku dari dekat. Ada banyak hal yang terjadi di kota abadi Wind Lines akhir-akhir ini, jadi jangan hanya melihat-lihat. Siau-siaoyu menurunkan mau uji dan berjalan ke kota abadi Wind Lines terlebih dahulu. Dia sangat cemas. Barusan, Yuerong ingin dia segera kembali ke kota abadi Wind Lines, dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Beberapa jam yang lalu, mau uji baru saja melewati kota abadi Wind Lines. Meskipun ada banyak orang di sini, suasananya tidak seketat sekarang. Sekarang ada orang yang datang dan pergi, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Suasana menjadi sangat tegang. Siau-siaoyu juga mengerutkan kening, dia juga bisa merasakan perubahan di kota abadi Wind Lines. Beberapa jam yang lalu, Wind Lines Immortal City tidak setegang ini. Siau-siaoyu langsung membawa mau uji ke rumah peristirahatan abadi nomor satu di kota abadi Wind Lines, rumah peristirahatan Fixed Lines. Saat mau uji memasuki rumah peristirahatan dataran tetap, dia menundukkan kepalanya dengan buguk. Wilayah abadi Yongying jelas bukan wilayah abadi yang besar. Kota abadi Wind Lines, yang terletak di tepi wilayah abadi Yongying, secara alami adalah kota abadi yang kecil. Sudah cukup mengesankan bahwa ada raja abadi di sini. Bahkan dengan insiden di Danoracun, hanya ada beberapa raja abadi lagi. Sekarang setelah mau uji memasuki rumah peristirahatan dataran tetap, dia melihat bahwa raja abadi di sini seperti kubis, mereka bisa terlihat di mana-mana. Bahkan ada tiga hingga empat immortal referen yang bergegas datang dan salah satu dari mereka diduga merupakan kuasa emperor. Perlu diketahui bahwa kaisar surgawi Yongying immortal domain, Kui Feng Yun, hanyalah seorang kaisar semu. Saat itu, mau uji telah mengambil buah dao kaisar milik Kui Feng Yun. Apakah orang itu dapat maju ke tahap kaisar abadi pada waktunya adalah masalah lain sama sekali. Karena seorang kaisar kuasi telah muncul di sini, sangat mungkin dia bukanlah kaisar kuasi asli dari domain abadi Yongying. Yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Xiao Xiaoyu buru-buru membungkuk begitu dia memasuki ruangan. Dia menghela napas lega. Alasan mengapa Yue Rong memanggilnya kembali bukanlah karena sesuatu telah terjadi, tetapi karena ketua tertinggi telah tiba. Mau uji juga melihat seorang pria parubaya tanpa janggut berdiri di tengah ruangan. Pria ini terlihat sangat kurus, tetapi kultifasinya berada di tahap penghormatan abadi tingkat menengah. Mau uji tidak begitu peduli dengan seorang immortal referen, karena dia memang bukan tandingannya. Akan tetapi, seorang immortal referen bisa saja melupakan penyelidikan latar belakangnya. Selama ini, orang-orang yang berinteraksi dengannya adalah Kaisar Semu, Kaisar Abadi, dan Kaisar Agung. Mereka ahli seperti Su Su Ren, Xiao Li Xi dan Lei Gu Yun. Seorang immortal referen tingkat menengah pada dasarnya adalah seekor semut di hadapan para Kaisar Agung tersebut. Pria parubaya itu menganggup ke arah Xiao Xiaoyu, Xiao Yu, kamu sudah bekerja keras kali ini. Kalau bukan karena kamu, manajer kian pasti sudah kehilangan nyawanya. Paman kian baik-baik saja. Xiao Xiaoyu bertanya dengan heran. Setelah dia memancing lawannya pergi, dia bermaksud untuk pergi menyelamatkan Yu Qian. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Yu Qian baik-baik saja, dia tentu saja gembira. Pria parubaya itu menganggup, karena kamu berhasil menarik beberapa ahli, manajer kian berhasil bertahan sampai aku tiba. Saat ini dia sedang memulihkan diri di kamarnya. Dengan itu, Pria parubaya itu menatap Mo Wu Ji, yang berada di belakang Xiao Xiaoyu, dan bertanya dengan tenang, siapa manusia Fana ini? Xiao Xiaoyu buru-buru memperkenalkan, namanya Dahuang, seorang nelayan yang tinggal di tepi laut ekstrim glet di desa Abadi Divergen. Sebelumnya, Nona kecil pernah menyelamatkannya, dan kali ini, saya tidak sengaja bertemu dengannya di hutan belantara. Saya khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya, dan Nona kecil terluka parah, jadi saya membawanya kembali untuk menjalankan beberapa tugas. Hanya saja aku tidak menyangka Tuhan terhormat akan datang ke sini. Mo Wu Ji menganggup pada dirinya sendiri. Dari apa yang terlihat, Xiao Xiaoyu tidak membawanya ke kota Abadi Wind Lines sepenuhnya karena Nona kecilnya, tetapi juga karena dirinya. Dia hanya manusia biasa di alam liar semacam itu, dan dia pasti akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Memang, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Nona kecil bernama Yan Yuerong itu sangat baik, dan Xiao Xiaoyu ini sama sekali tidak jahat. Sangat sedikit orang Abadi yang mau memulurkan tangan membantu manusia biasa. Eh, Dahuang, ternyata kamu. Terdengar suara terkejut, dan Yan Yuerong yang sedikit pucat berjalan keluar. Nona kecil, kau sudah pulih. Xiao Xiaoyu berkata dengan gembira, Oh ya, karena Tuan yang terhormat ada di sini, luka-luka Nona kecil wajar saja. Yan Yuerong tertawa dan berkata, Kakak Xiaoyu, sudah berapa kali aku bilang. Panggil saja aku Yuerong, jangan panggil aku Nona kecil. Xiao Xiaoyu berkata dengan wajah serius, etika tidak bisa diabaikan. Hal-hal kecil dapat dinilai dengan integritas sejati. Lupakan saja, terserah kamu. Yan Yuerong tampaknya lebih tertarik pada Mouji, dan setelah mengatakan itu, dia menatap Mouji dan berkata, Dahuang, mengapa kamu ada di sini? Setelah berkata demikian, dia menoleh kepada lelaki parubaya itu dan berkata, Kakak Buyut, Dahuang sangat setia. Karena dia pernah dibawa oleh seseorang sebelumnya, dan orang yang membawanya ditangkap oleh Shisait Red Union, dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya, tetapi dia tetap pergi ke Shisait Red Union untuk menyelamatkan mereka. Dibandingkan dengan kita yang abadi, dia bahkan lebih khusus lagi tentang integritas para abadi. Pria parubaya yang dipanggil Xiao Xiaoyu sebagai tuan terhormat itu menatap Mouji dan mengangguk, Meskipun kau tidak memiliki akar spiritual, kau memiliki energi abadi. Setelah jeda sebentar, pria parubaya itu melanjutkan, Tidak masalah jika kamu tidak bisa berkultivasi. Di masa depan, kamu bisa mengikuti Yuerong dan membantunya menjalankan beberapa tugas. Sekalipun aku tidak dapat memberimu kehidupan kekal, aku dapat membiarkanmu hidup beberapa ratus tahun lagi. Dia sangat memanjakan cicit perempuannya ini, dan karena cicitnya menghargai karakter Mouji, dia pun membiarkan Mouji menjalankan tugas untuknya. Kakek buyut, mungkin saja tidak demikian. Aku bisa membantu Dahuang mempelajari lebih banyak tentang seni bela diri, siapa tahu, mungkin Dahuang memiliki bakat dalam seni bela diri. Yan Yuerong melanjutkan, dia sangat mengagumi Mouji. Pria parubaya itu mengangguk, Benar sekali, Dao Surgawi tidak pernah mutlak, dan akan selalu memberi orang kesempatan. Bukannya tidak ada kasus orang tanpa akar spiritual yang menggunakan seni bela diri untuk membuktikan Dao mereka. Mouji sedikit terdiam, memintanya, seorang kaisar pil tingkat delapan, untuk menjalankan tugas bagi seorang Dewa Yi Agung. Anda benar-benar berani bermimpi. Tepat saat Mouji hendak menolak, lelaki parubaya itu berbicara lagi, sebentar lagi, konferensi sekte abadi Yongying di rumah bangsawan kota abadi Dataran Angin, Yue Rong, Kau dan Xiao Yu juga bisa pergi dan melihatnya. Apa itu konferensi sekte abadi Yongying? Yan Yue Rong bertanya dengan bingung. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, beberapa jam yang lalu, seorang Dewa Zi Agung bernama Fan Lin memasuki Danau Racun. Aku tidak tahu harta apa yang diandalkannya, tetapi dia sebenarnya tidak takut dengan air beracun Danau Racun. Dia dengan mudah tinggal di Danau selama beberapa jam, dan bahkan memperoleh semua harta di Danau Racun. Dikabarkan ada 10 kristal air purba, dan manik elemen air. Selain itu, ada pula sebuah cincin peninggalan seorang tokoh terkemuka di zaman dahulu. Untuk menangkap orang ini, Wind Plains Immortal City akan mengadakan konferensi malam ini, dan memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Jantung Mouji berdebar kencang, dialah satu-satunya yang tahu kalau dia mendapatkan manik elemen air, jadi mengapa itu menyebar? Tidak, kerangka itu juga tahu tentang itu. Satu-satunya kemungkinan sekarang adalah orang lain memasuki Danau Racun setelah dia, atau bahkan memasuki rumah yang dia ledakkan hingga terbuka, dan melihat kerangka itu. Tidak heran ketika aku kembali, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di luar kota abadi Wind Plains, kata Xiao Xiaoyu saat menyadarinya. Yan Yuerong mengernyitkan alisnya, kakek buyut, karena barang-barang ini diperoleh oleh orang bernama Fanlin, mengapa semua orang ingin memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari? Bukankah dia mendapatkannya dengan kemampuannya sendiri? Bibir pria parubaya itu melengkung membentuk senyum mencela diri sendiri, Yuerong, kamu memiliki hati yang baik, dan kakek buyut sangat bahagia. Namun, dunia abadi bukanlah tempat seperti yang Anda bayangkan, di mana energi abadi ada di mana-mana, dan keadilan ada di mana-mana. Tempat ini penuh kegelapan, dan makin banyak pula rencana jahat dan rencana jahat. Apakah kamu masih tahu bahwa kamu dikejar dua kali berturut-turut? Pertama kali, Anda diselamatkan oleh seorang ahli yang lewat, dan hari ini, saya keluar dari pengasingan untuk menyelamatkan manajer Kian. Kenapa mereka mengejarmu? Itu karena rumor bahwa kau memperoleh kristal air purba. Tetapi aku tidak mengambilnya, kata Yang Yuerong dengan marah. Pria parubaya itu mendesah, ya, aku tahu kamu tidak mengambilnya, dan yang lain tidak akan mempercayainya. Di dunia abadi, lebih baik mempercayainya daripada tidak. Sekarang sumber daya sudah langka, harta apakah kristal air purba itu? Sekali muncul, siapa sih yang tidak ingin merebutnya? Untungnya aku masih punya muka, kalau tidak, apakah menurutmu kamu masih bisa hidup di sini dengan damai? 687 Yan Yuerong berpikir tentang bagaimana ia terus-menerus dikejar. Ia terdiam, dan keyakinan dalam hatinya tampaknya perlahan runtuh. Merasakan ketidaknyamanan Yan Yuerong, Xiao Xiaoyu buru-buru mengeluarkan vas biok dan memberikannya kepada pria parubaya itu, yang mulia, ini adalah pil raja abadi penguras yang diperoleh Dahuang. Saya siap memberikannya kepada Yuerong. Mau uji menatap Xiao Xiaoyu dengan heran. Xiao Xiaoyu sangat membutuhkan pil abadi seperti itu, tetapi dia malah mengucapkan kata-kata itu untuk Yan Yuerong. Lingkaran besar manapun di Granluo Immortal akan merasa sulit untuk membuat keputusan sesulit itu. Menguras pil raja abadi. Pria parubaya itu membuka vas biok itu dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, itu ternyata adalah pil raja penguras abadi dengan kualitas unik. Xiao Yu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pil yang begitu berharga? Semenjak pohon buah raja abadi yang menguras di dunia abadi mulai layu, pil raja abadi yang menguras menjadi semakin berharga. Apalagi pil reining Immortal King dengan kualitas unik. Perlu diketahui bahwa pil reining Immortal King dengan kualitas unik dibuat oleh pil emperor tingkat 7 atau pil emperor tingkat 8. Xiao Xiaoyu buru-buru menunjuk ke arah Mau uji, pil ini ditemukan oleh Dahuang. Setelah itu, dia mengulangi kata-kata Mau uji. Sudah mengambilnya, kehendak spiritual pria parubaya itu segera melilit Mau uji, dia tidak percaya bahwa dia dapat mengambil pil raja abadi yang menguras. Mau uji mencibir dalam hatinya. Memangnya kenapa kalau kamu seorang pendeta abadi? Seorang yang mulia abadi dapat menemukan meridiannya. Berhenti bermimpi. Memang benar bahwa pil raja penguras abadi tidak dapat diambil, dan pada saat yang sama, seorang pendeta abadi tidak akan dapat mendeteksi kultivasinya. Setelah beberapa saat, lelaki parubaya itu menarik kembali indera spiritualnya dan mendesah, dia benar-benar orang yang sangat beruntung. Sayang sekali dia hanya memiliki akar fana dan merupakan manusia fana. Yan Yuerong berkata bahwa dia akan membantu Mau uji menemukan teknik kultivasi, tetapi itu hanya alasan. Belum lagi apakah mereka bisa menemukan teknik bela diri terbaik atau tidak, kalaupun mereka menemukannya, berapa banyak orang yang bisa berhasil. Kultivasi marsial dao jauh lebih sulit daripada imortal dao, dan persyaratan bakatnya jauh lebih keras. Pada saat ini, dia juga percaya bahwa keberuntungan Mau uji benar-benar bagus karena berhasil mendapatkan pil raja penguras abadi. Lagi pula, meskipun kemungkinannya kecil, hal itu masih ada. Sebaliknya, akan mustahil bagi manusia seperti Mau uji untuk memperoleh pil raja penguras abadi dengan mutu unik. Tria parubaya itu menyerahkan botol biok itu kembali kepada Xiao Xiaoyu dan berkata, ini adalah kesempatanmu. Setelah pertemuan abadi malam ini, aku akan melindungimu saat kau bersiap untuk melampaui kesengsaraanmu dan menjadi raja abadi. Adapun Yuerong, saat dia mencapai lingkaran besar tahap abadi Luo Agung, dia secara alami akan memiliki peluangnya sendiri. Ya, terima kasih banyak, pendeta. Xiao Xiaoyu buru-buru membungkuh. Dia benar-benar ingin maju ke tahap raja abadi. Yan Yuerong dengan gembira datang di depan Mau uji dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih, Dahuang. Ikutlah dengan kami ke konferensi sekte abadi malam ini. Di masa depan, kau mungkin bisa membuktikan daumu melalui seni bela diri. Setelah itu, dia menata pria parubaya itu dengan memohon, kakek buyut, izinkan aku membawa Dahuang untuk ikut merasakan konferensi sekte abadi. Di masa depan, Dahuang harus mengikutiku. Akan lebih baik baginya untuk merasakan lebih banyak hal. Mungkin karena Mau uji membawa kembali pil raja penguras abadi, pria parubaya itu merenung sejenak sebelum menganggupkan kepalanya, baiklah. Karena konferensi ini melibatkan manik elemen air, akan ada juga berita tentang manik elemen lima. Setelah kalian pergi, apapun yang kalian dengar, ingatlah itu. Mau uji sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam konferensi sekte abadi ini. Setelah mengetahui bahwa Yan Yuerong baik-baik saja, dia bermaksud untuk pergi. Namun, kalimat terakhir kakek buyut Yan Yuerong menghentikan langkah mau uji. Dia juga ingin tahu tentang manik lima elemen. Wind Plains Immortal City awalnya adalah kota abadi kecil. Tempat pertemuan terbesarnya adalah Aula Pertemuan Kediaman Bangsawan. Karena kemunculan manik elemen air dan kristal air purba di Danau Racun, seluruh wilayah abadi Yongying menjadi gempar. Harta karun seperti itu sebenarnya telah diambil oleh seorang dewa si agung yang lemah. Siapa yang bisa mentolerir hal itu? Jadi, meskipun konferensi sekte abadi diadakan dengan terburu-buru, masih banyak ahli yang datang tepat waktu. Setiap orang hanya punya satu tujuan, kristal air purba dan manik elemen air. Mau uji mengikuti Yan Yuerong dan Xiao Xiaoyu dari belakang. Sebagai manusia biasa, dia tidak ingin ditolak oleh orang lain. Untungnya, tidak ada yang memeriksa apakah Mau uji adalah manusia biasa. Jadi, dia dengan mudah tiba di Aula Pertemuan. Pada saat ini, Aula Pertemuan Kediaman Bangsawan itu telah diubah menjadi tempat perjamuan. Mau uji benar-benar melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Qin Yihe dari Sekte Dao Tertinggi. Wanita ini adalah guru dari Murong Siang Yu. Dia tidak melihat Murong Siang Yu, dan tidak tahu apakah wanita ini telah kembali ke Sekte Dao Tertinggi setelah keluar dari dunia yang hancur tingkat ketiga. Ada juga Tubei dari Sekte Pedang Tunggal. Orang ini juga merupakan ahli imortal referen tingkat menengah. Kultivasi imortal referen kakek buyut Yan Yu Erong tidaklah istimewa di antara orang-orang ini. Mau uji saat ini sedang mengamati Qin Yihe. Sebelumnya, dia pernah membuat kesepakatan dengan Yan Ye. Dia telah bertemu dengan Murong Siang Yu atas nama Yan Ye. Setelah itu, ia meminjam bantuan Murong Siang Yu untuk pergi ke Sarfon Immortal Ruins. Kemudian, ia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk pergi ke Broken World. Di dunia yang rusak, dia menyelamatkan Murong Siang Yu. Sebagai balasannya, Murong Siang Yu berhasil melindungi tujuh halaman Kitab Luo. Murong Siang Yu juga memberinya dua lembar Kitab Luo sebagai ucapan terima kasih. Dari dua lembar ini, satu lembar ada padanya. Sedangkan untuk lembar yang satunya, ia mempercayakan Lin Gu untuk membawanya ke Chen Suyin. Pada saat ini, angin harum muncul di belakangnya. Mau uji datang bersama Yan Yue Rong dan Xiao Xiao Yu. Dia yakin bukan mereka berdua yang ada di belakangnya. Mau uji yang awalnya ingin pergi, tiba-tiba teringat bahwa dirinya masih manusia biasa. Jadi, dia berpura-pura tidak tahu dan terus mengamati. Siapa namamu? Sebuah suara yang familiar terdengar. Mau uji tampak terkejut saat dia menoleh. Itu sebenarnya orang yang dikenalnya, Ji Yue. Ji Yue awalnya adalah wanita cantik yang tiada taraf. Setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, dia menjadi semakin menggoda. Dahuang, kata Mau uji dengan suara terdam. Dia tidak mengerti mengapa Ji Yue mencarinya. Jika Ji Yue mengatakan bahwa dia adalah Yan Ye dari masa lalu, dia pasti tidak akan mempercayainya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti sudah mengenalmu sejak lama. Ji Yue tersenyum genit pada Mau uji, bagaimanapun, kau terlihat cukup jantan. Punggung Mau uji basah oleh keringat dingin. Intuisi wanita ini terlalu menakutkan. Ia paling khawatir terhadap orang seperti ini, yang mengandalkan intuisi. Intuisi wanita ini bukan saja menakutkan, metodenya juga mengesankan. Kultifasinya telah meningkat dari tahap suan imortal akhir ke tahap grenji imortal menengah. Sekarang, dia tampak agak nyaman. Jelas, dia telah terbebas dari belenggu pernikahan dengan klanji. Dahuang, siapa dia? Yan Yue Rong dan Xiao Xiaoyu, yang baru saja pergi untuk menyambut kakek buyut mereka, kembali. Melihat Ji Yue yang cantik, Yan Yue Rong bertanya dengan heran. Ji Yue tersenyum manis, aku hanya lewat saja. Aku akan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa niat untuk tinggal. Mou Ji menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, aku juga tidak tahu. Dia hanya datang untuk mengatakan bahwa aku jantan. Kemudian, dia tersenyum padaku dengan senyum yang indah. Itu adalah senyum yang sama yang digunakan Suster Chun untuk merayu para pria. Aku bertanya-tanya apakah dia mencoba merayuku. Hah. Bahkan Xiao Xiaoyu, yang tidak suka tersenyum, hampir memuntahkan kata-kata Mou Ji. Mengapa Dewa Agung Yi yang begitu cantik merayu seorang nelayan di tepi laut? Ketika Ji Yue yang sedang berjalan jauh mendengar kata-kata Mou Ji, dia hampir tersandung. Untungnya, sebuah suara memecah kecanggungannya, semua teman abadi, konferensi sekte abadi ini diselenggarakan dengan tergesa-gesa. Itu karena urgensi masalah ini. Ada banyak teman abadi di sini yang prestise dan kultifasinya jauh melampaui milikku. Karena konferensi sekte abadi ini akan diadakan di kota abadi Wind Plains milikku, aku, sebagai penjaga istana, akan menjadi tuan rumah konferensi sekte abadi ini. Sekarang, bolehkah aku mengundang semua teman abadi dari jauh untuk duduk? Lelaki yang berbicara itu berkumis dan berada pada tahap awal Immortal Referen. Usianya tidak terlihat, tetapi dari permukaan, dia tampak sedikit lebih muda dari kakek buyut Yan Yuerong. Yan Yuerong, Xiao Xiaoyu, dan Mou Ji juga ikut duduk. Karena status mereka lebih rendah, mereka duduk di belakang. Saudari Xiaoyu, apakah orang ini adalah penjaga istana kota abadi Dataran Angin, Senior Dong Sangli? Yan Yuerong bertanya dengan lembut. Xiao Xiaoyu buru-buru mengangkat tangannya untuk membentuk penghalang kedap suara, Nona kecil, kita tidak boleh berbicara sembarangan di sini. Dengan kekuatan kita, tidak peduli seberapa tenangnya kita, kita akan tetap terdengar. Yan Yuerong buru-buru mengangguk, tidak berani bertanya lebih jauh. Namun, Mou Ji tahu bahwa Dong Sangli pasti mendengar kata-kata Yan Yuerong. Seorang ahli Immortal Referen, akan aneh jika dia tidak mendengar namamu dari jarak sedekat itu. Untungnya, Dong Sangli ini bukan orang yang punya temperamen aneh, dia tidak keberatan jika ada dewa rendahan yang memanggil namanya secara langsung. Saya tidak akan bertele-tele. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk mendapatkan 10 kristal air purba dan manik elemen air dari Danau Racun. Meskipun semua orang mengetahui alasan konferensi ini, penyebutan Dong Sangli tentang kristal air purba dan manik elemen air masih menimbulkan gelombang keributan. Dong Sangli terdiam sejenak sebelum melanjutkan, menurut keterangan para saksi, kultifator yang mengambil kristal air purba dan manik elemen air adalah seorang dewa si agung dengan wajah yang terdistorsi. Dengan itu, Dong Sangli mengangkat tangannya dan potret Mou Ji sebelum dia memasuki Danau Racun muncul di udara. Beberapa saat kemudian, Dong Sangli melambaikan tangannya dan potret Mou Ji menghilang, orang ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk menahan racun Danau Racun, dia juga memiliki teknik teleportasi spasial. Penampilannya bisa jadi hanya penyamaran. Kastelan Dong, orang ini pergi begitu dia keluar. Bagaimana kita tahu bahwa dia mengambil 10 kristal air purba dan manik elemen air? Seorang imortal referen tingkat akhir yang tinggi tiba-tiba bertanya. Dong Sangli mengepalkan tangannya, teman abadi huang benar. Setelah orang itu pergi, seseorang segera memasuki Danau Racun dan menemukan rumah tempat dia mengambil kristal air purba dan manik elemen air. Segala sesuatu di dalam rumah diambil, kecuali sebuah surat giyok yang tertinggal. Pada surat giyok itu, tertulis dengan jelas bahwa ada 10 kristal air purba dan sebuah manik elemen air dalam warisan itu. Di mana kultifator yang mengambil surat giyok itu? Imortal referen yang tinggi itu terus bertanya. Dong Sangli berkata dengan suara pelan, racunnya terlalu parah. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan hidup malam ini. Hati Mowuji mencelos. Ia yakin bahwa ia tidak memiliki surat giyok itu saat memasuki rumah di dasar danau. Adapun kultifator yang memasuki danau karena racun, Mowuji 100% yakin bahwa dia telah dirasuki. Ini berarti ahli di dasar danau telah keluar. Untungnya, dia masih memiliki dunia abadi. Kalau tidak, aura manik elemen air mungkin bisa dirasakan. 688 Alasan mengapa kami mengadakan konferensi sekte abadi ini adalah karena meskipun orang ini telah menyamar, aura kultifasinya tidak dapat disembunyikan. Kita perlu berterima kasih kepada sahabat abadi Leng Yulin karena telah memberi kita aura kultifasi kultifator ini. Saat Dong Sangli berbicara sampai di titik ini, dia mengangkat tangannya sekali lagi dan sebuah bola kristal melayang di depannya. Bola kristal ini berisi aura kultifasi dari kultifator bernama Fanlin. Semua orang, jangan terlalu memperhatikan namanya, kemungkinan besar itu palsu. Akan tetapi, bagaimanapun dia menyamar, auranya tidak dapat diubah. Sekarang, siapapun dapat mengirimkan keinginan spiritualnya ke bola kristal ini untuk menyalin aura kultifasinya. Saya yakin selama aura kultifasi orang ini bocor, dia tidak akan bisa meninggalkan wilayah abadi Leng Yulin kita. Saat Dong Sangli selesai berbicara, segala macam keinginan spiritual mendarat di bola kristal. Semua orang di aula tahu bahwa Dong Sangli benar. Tidak peduli seberapa banyak seorang kultifator menyamar, dia tidak akan bisa mengubah auranya. Kecuali jika ia memiliki perlengkapan abadi kelas 7 atau lebih tinggi, atau Pil Dry Wimple tingkat 8. Pil Dry Wimple tingkat 8, jumlah orang di tujuh domain abadi yang dapat meramu pil semacam itu mungkin dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana mungkin seorang Dewa Zi Agung memiliki harta karun seperti itu? Sedangkan untuk grade 7 ke atas, nilainya bahkan lebih tinggi dibanding pil Wimple kering. Mau Ji benar-benar ingin menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai Dong Sangli untuk melihat apakah orang ini sedang dikendalikan. Ia menduga hal itu dilakukan oleh jiwa sisa di dasar danor racun, dan motifnya adalah untuk mencari keberadaannya. Untungnya, Mau Ji menahan keinginannya. Manik elemen air dan kristal air purba ada padanya, jadi dia tidak perlu merasa penasaran. Terlebih lagi, saat dia bersama Leng Yulin, aura itu hanyalah tiruan. Dia memiliki akar fana, jadi dia tidak memiliki spiritualitas abadi. Sekalipun jiwa sisa itu merasukinya dan berdiri tepat di depannya, ia mungkin tidak dapat mengenalinya. Setelah semua orang meniru aura kultivasi di dalam bola kristal, Dong Sangli melanjutkan, semua orang harus tahu seperti apa keberadaan manik elemen air itu. Itu adalah salah satu dari lima manik elemen, dan bahkan lebih berharga daripada kristal air purba. Bila kelima manik unsur itu terkumpul maka akan terbentuk sebuah dunia. Selama ada cukup peluang dan harta, secara teori, dunia ini bahkan bisa menjadi dunia purba. Selain mencari manik elemen air, ada masalah lain dalam konferensi sekte abadi ini, yaitu mengenai manik elemen kayu, salah satu dari lima manik elemen. Saat mendengar tentang manik elemen kayu, jantung Mouji berdebar kencang. Saat ini, dia masih kekurangan manik elemen kayu dan manik elemen api. Dia tidak menyangka keberuntungannya akan sebagus ini sampai mendengar tentang manik elemen kayu di sini. Bukan hanya Mouji, semua kultivator yang datang menghadiri konferensi menatap Dong Sangli dengan gembira, berharap Dong Sangli akan mengungkapkan keberadaan manik elemen kayu. Di antara kelima manik-manik unsur, yang paling berharga sudah pasti adalah manik-manik unsur kayu. Jika Anda memiliki manik elemen kayu, itu akan sangat berguna, tidak peduli jenis akat spiritual apa yang Anda miliki. Sekalipun kau mengubur manik elemen kayu di kebun tanaman herbal abadi milikmu, tanaman herbal abadi di dalamnya akan tetap tumbuh subur dibanding kebun tanaman herbal milik orang lain. Tumbuhan herbal abadi yang tidak dapat bertahan hidup di kebun herbal orang lain, dapat bertahan hidup di kebun herbal Anda. Dong Sangli melambaikan tangannya lagi dan sebuah peta. Atau lebih tepatnya, sebagian kecil peta muncul di kehampaan. Peta itu sangat jelas. Di bagian bawah peta, ada manik elemen kayu. Ketika Mouji melihat peta ini, jantungnya berdebar kencang. Ia mendapat firasat buruk. Ini karena peta ini miliknya. Sebelum Yan Ye meninggal, dia menggunakan peta ini untuk membuat kesepakatan dengan Mouji, meminta Mouji untuk membantunya memenuhi sebuah keinginan. Meskipun Mouji tidak setuju menikahi Ji Yue, dia tetap membantu Yan Ye memberikan cincin penyimpanan kepada saudara perempuan Yan Ye, Yan Ye. Peta ini jelas ada di dunia abadi miliknya. Bagaimana peta ini muncul di sini? Satu-satunya kemungkinan adalah sebelum Yan Ye menyerahkan peta itu kepadanya, seseorang telah membuat salinan peta ini. Dia sudah bertanya berkali-kali, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu tentang peta ini. Itulah sebabnya dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak menyangka bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki peta ini. Peta itu tampaknya belum lengkap, seseorang segera bertanya. Dong Sang Li mengangguk, benar, peta ini memang belum lengkap. Namun, separuhnya lagi ada pada saya. Karena saya tidak tahu di mana tempat ini, sangat sulit untuk menemukannya. Jika ada yang punya kesan tentang tempat yang dideskripsikan di peta ini, atau jika Anda ingin bergabung dengan kami, Anda dapat bergabung dengan kami. Semua orang di ruang konferensi diam-diam membuat salinan dari separuh peta ini. Semua orang tahu bahwa topik kerjasama tidak dapat dibahas di sini. Setelah konferensi ini berakhir, mereka yang ingin bekerjasama akan pergi dan mencari Dong Sang Li. Semua orang juga mengerti maksud Dong Sang Li, yaitu menyebarkan separuh peta ini. Jika ada yang tahu, mereka akan berinisiatif untuk mencarinya. Dong Sang Li menyimpan peta itu dan berkata, meskipun konferensi ini adalah konferensi sekte abadi, waktu dan momen konferensi ini agak terburu-buru. Selain mencari manik elemen air dan manik elemen kayu, kalau ada yang punya kabar tentang kelima manik elemen lainnya, kalian juga bisa datang dan menemuiku. Tentu saja, ada juga masalah kecil. Saya baru saja menerima seorang murid. Sambil berkata demikian, Dong Sang Li melambaikan tangannya, Yue, R, keluarlah sebentar. Yue berjalan keluar dengan malu-malu dan berdiri di samping Dong Sang Li. Dong Sang Li terkekeh dan berkata, ini Yue, bakatnya tidak buruk, karena aku biasanya berkultivasi secara tertutup, dan kadang-kadang harus mengurusi urusan kota abadi dataran angin, aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus muridku ini. Saya berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan rumah yang baik bagi murid saya ini, seorang rekan Tao yang sekomikiran. Dong Sang Li berhenti sejenak. Di bawah, banyak orang sudah mulai berdiskusi. Kecantikan Yue bahkan lebih cantik daripada kecantikan nomor satu di banyak sekte. Terlebih lagi, dia sudah menjadi Dewa Yi Agung di usia yang begitu muda. Dia bisa dikatakan sebagai kandidat terbaik untuk pendamping Tao. Terlebih lagi, guru Yue adalah Dong Sang Li dari Wind Plains Immortal City, seorang ahli immortal referen. Peta Dong Sang Li diberikan kepadanya oleh Yue, dan peta Yue diperoleh dari Yan Ye. Yan Ye sangat patuh pada Yue, dan dia bahkan ingin mencurahkan isi hatinya untuknya. Memberikan salinan peta itu kepada Yue bukanlah hal yang aneh. Wanita ini sungguh mengagumkan. Mau Ji bertanya-tanya bagaimana dia bisa lolos dari klan Ji. Dia mungkin tahu bahwa peta manik elemen kayu ini tidak berguna baginya. Jadi, dia hanya memberikannya kepada Dong Sang Li dan mengambil kesempatan untuk menjadi muridnya. Tidak hanya itu, dia bahkan memanfaatkan mulut Dong Sang Li untuk mendorongnya menemukan pendamping Tao dengan latar belakang dan bakat yang kuat. Tipe wanita yang bisa memanfaatkan segalanya adalah yang paling menakutkan. Sekarang, bahkan seorang pendeta abadi pun dimanfaatkan olehnya. Melihat ekspresi malu-malunya, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah seorang jalang yang licik. Kakak perempuan ini benar-benar cantik. Yan Yue Rong tak kuasa menahan diri untuk memuji. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Ji Yue tampak menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tetapi itu cukup untuk membuat semua orang melihat penampilannya yang elegan dan berkelas. Wajah oval biasa akan membuat orang merasa sombong. Namun, wajah oval Ji Yue memancarkan kesan cantik, seolah-olah diselimuti oleh asap. Banyak dewa yang memenuhi syarat sudah bersemangat untuk maju. Jika bukan karena Dong Sang Li tidak menyebutkan metode pernikahan, beberapa dari mereka mungkin sudah melangkah maju. Konferensi sekte abadi tahun ini akan berakhir di sini. Alasan mengapa kita terburu-buru adalah karena kita tidak bisa menunda terlalu lama. Kecepatan Fan Lin itu sangat cepat. Sebelum dia meninggalkan wilayah abadi Yong Ying, kita perlu melepaskan energi kultifasinya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Fan Lin pergi. Pada saat yang sama, kita tidak dapat menunda kesempatan bagi para jenius untuk pergi ke Sarfon Immortal Ruins. Dong Sang Li mengumumkan berakhirnya konferensi. Yang membuat banyak orang kecewa adalah dia tidak memilih pendamping Dao untuk Ji Yue. Seperti apa yang dikatakannya, konferensi ini dimulai dengan tergesa-gesa dan berakhir dengan tergesa-gesa. Kalimat terakhirnya untuk tidak menunda kesempatan bagi para jenius untuk pergi ke Sarfon Immortal Ruins membuat banyak orang bingung. Para dewa di aula konferensi mulai berdiri. Kenyataannya, tidak banyak orang yang berminat untuk terus tinggal di sini. Berita tentang manik elemen kayu masih dapat diterima. Berita yang paling penting adalah manik elemen air dan 10 kristal air primal. Memperoleh salah satunya akan memungkinkan seseorang melangkah ke ketinggian yang hanya dapat diimpikan oleh orang lain. Terlebih lagi, orang yang mengambil barang-barang ini hanyalah seorang dewa si agung. Siapa yang tidak akan tergerak? Periji Yue, aku Zuo Yixian dari kota abadi Shichanopi. Aku ingin tahu apakah Periji Yue akan memberiku kehormatan untuk mengunjungi rumah peristirahatan Stable Plains. Sebuah suara hangat terdengar tidak jauh dari Mouji. Mouji mengangkat kepalanya dan melihat Zuo Yixian yang bertubuh rata-rata. Dalam hatinya, dia merasa itu agak lucu. Zuo Yixian adalah kastelan muda dari Shichanopi Immortal City. Ayahnya adalah kastelan. Karakter orang ini tidak buruk. Dia memiliki kepribadian yang hangat. Dia tidak sombong atau gegabuh. Mouji mengaguminya. Tidak hanya itu, dia adalah seorang jenius bintang tujuh. Satu-satunya yang disayangkan adalah penampilan orang ini biasa saja. Dia tidak terlalu tampan. Mouji tidak menyangka kalau orang ini ternyata menyukai Jiyue. Jiyue tentu saja tidak akan berani menolak undangan kakak senior Zuo. Wajah Jiyue sedikit memerah saat dia berkata dengan lembut, Hanya itu, hanya itu. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mouji yakin bahwa wanita ini tahu tentang latar belakang Zuo Yixian. Kalau tidak, dia pasti akan langsung menolaknya. Mengapa dia harus berpura-pura sulit didapatkan? Peri Jiyue, jangan khawatir. Aku hanya mengundangmu untuk minum teh abadi dan melihat pemandangan kota abadi Wind Plains. Itu saja. Zuo Yixian jelas tidak tahu bagaimana cara merayu wanita. Kata-katanya sama sekali tidak berarti. Di sisi lain, Jiyue menundukkan kepalanya dan mengakui. Zuo Yixian sangat gembira. Kalau begitu, Peri Jiyue, tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah peristirahatan dataran stabil sekarang? Lagi pula, mencari kristal air primal dan manik elemen air bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang seperti kita. N. Jiyue mengakui sekali lagi. Namun, suaranya bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Mouji menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar ingin mengirim pesan kepada Zuo Yixian agar tidak menyinggung wanita ini. Hanya saja, ada terlalu banyak ahli di sini. Dia takut menyinggung perasaan orang lain. Kaka senior Zuo, ku dengar kau pernah keruntuhan rusak di dunia rusak. Jiyue tiba-tiba bertanya. Zuo Yixian sedikit tersentak. Dia langsung menganggup, Ya, aku memang pernah keruntuhan rusak. Lalu, apakah kamu kenal Yan Ye? Ku dengar dia juga pergi keruntuhan rusak. Jiyue bertanya dengan cemas. Jantung Mouji berdebar kencang. Mengapa wanita ini masih bertanya tentangnya? Dia sengaja memperlambat langkahnya. Dia ingin mendengar apa yang ditanyakan wanita ini. 689 Zuo Yixian tertegun sejenak sebelum menganggupkan kepalanya tanpa sadar. Aku tahu. Apakah dia mengganti namanya menjadi Mouji? Jiyue bertanya dengan nada mendesak. Ya, ku dengar dia bukan Yan Ye, tapi Mouji, kata Zuo Yixian canggung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Mouji? Ini adalah orang yang membuat khawatir beberapa sekte teratas di tujuh domain abadi. Setelah penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya, orang ini seharusnya naik dari domain abadi Yong Ying dan mengubah namanya menjadi Yan Ye. Dengan menggunakan nama Yan Ye, dia menuju ke Sarfon Immortal Ruins dan menjadi Raja Pil tingkat 4 terhormat di sana. Tidak hanya itu, Mouji juga menghancurkan banyak jenius bintang 8 dan 9 di dunia rusak, menjadi kebanggaan domain abadi Yong Ying mereka. Akan tetapi, orang ini terlalu menonjol, ia menjadi Raja Pil Kelas Terhormat, memperoleh satu dari sedikit tempat teratas dalam kompetisi alkimia agung wilayah abadi Yong Ying, dan bahkan menyinggung banyak ahli. Jika hanya itu, itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, Mouji adalah Raja Pil Kelas Terhormat dari aliansi abadi Daupil. Namun, Mouji justru melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Ia membunuh orang-orang dari sekte petir, sekte pedang agung, dan sekte abadi lautan luas secara berturut-turut, menyebabkan dirinya menjadi sosok yang dibenci oleh semua orang di dunia abadi. Menurut apa yang didengarnya, dikatakan bahwa Mouji menyapu bersih lampu budakun agung di kota Jurang Surgawi, dan kemudian pergi untuk memusnahkan Rasnaga. Sejujurnya, salah satu dari hal-hal ini akan membuatnya gemetar ketakutan. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa Mouji dapat melakukan begitu banyak hal yang mengerikan. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimanapun, beberapa sekte besar telah membentuk aliansi untuk menangkap Mouji. Bagaimana mungkin itu palsu? Seperti yang diharapkan, Jiyue menggertakkan giginya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bertanya-tanya mengapa Yan Ye, yang sangat dia sayangi, tiba-tiba begitu berani mengabaikannya. Jadi ternyata dia adalah orang yang berbeda. Bahkan dia tidak bisa melihat penyamaran pria ini. Sungguh keterampilan penyamaran yang luar biasa. Eh, ada yang tidak beres. Saat Jiyue memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berbalik untuk mencari Mouji. Sebelumnya, saat pertama kali melihat Mouji, ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Seolah-olah dia pernah melihat manusia biasa itu sebelumnya. Kemudian, perasaan ini menjadi tumpul, dan dia kehilangan rasa keakraban itu. Jika hal ini terus berlanjut, dia akan benar-benar melupakan orang ini dalam waktu 2 hingga 4 jam. Sekarang saat dia memikirkan kemampuan menyamar orang itu, dia malah memikirkan laki-laki yang kelihatannya dia kenal. Peri Jiyue, kau tahu kalau surga tertinggi akan mengadakan pemilihan murid jenius di reruntuhan abadi Sarfon. Sepertinya menyadari bahwa Jiyue tidak memperhatikan, Zuo Yixian buru-buru mencoba memulai percakapan. Jiyue mengangguk santai, aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak begitu yakin. Zuo Yixian berpikir, Zuo Yixian segera berkata, sebelumnya, setelah Menara Dewa ditutup, utusan mulia dari surga yang sangat tinggi merekrut sejumlah jenius puncak dari tujuh domain abadi untuk dibina. Dikatakan bahwa Kaisar Dao dari langit sangat tinggi akan segera melangkah ke puncak Dao abadi. Sebelum Kaisar Dao yang baru mengambil alih, dia ingin mendidik lebih banyak penerus untuk langit yang sangat tinggi. Terlebih lagi, pembatasan kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Selama seseorang adalah seorang jenius bintang 4 atau lebih, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki surga yang sangat tinggi. Benar-benar, perhatian Jiyue akhirnya tertarik pada Zuo Yixian. Hatinya hanya terfokus pada pencarian pendamping Dao kura-kura emas. Meskipun gurunya telah memberitahunya bahwa langit tertinggi ingin merekrut murid, dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, bakatnya ada di sana. Sekarang setelah dia mendengar bahwa dia memenuhi kualifikasi, dia tentu saja menjadi bersemangat. Zuo Yixian menepuk dadanya, tentu saja itu benar. Orang-orang yang menuju keruntuhan abadi Sarfon semuanya adalah elit muda dari dunia abadi. Adik perempuan Jiyue sudah menjadi Dewa Yi Agung di usia yang begitu muda. Dia memiliki peluang besar untuk memasuki surga yang sangat tinggi. Jika adik junior mau mencoba, kita bisa pergi bersama. Baiklah, ayo pergi bersama. Jiyue menjawab tanpa ragu. Zuo Yixian yang malang tidak tahu bahwa Jiyue sebelumnya memperlakukannya seperti ban serep di antara ban serep. Sekarang setelah dia memastikan bahwa bahkan empat jenius bintang memiliki kesempatan untuk memasuki surga yang sangat tinggi, Zuo Yixian telah didiskualifikasi oleh Jiyue. Saat dia meninggalkan perkebunan istana, dia berniat untuk pergi. Dia datang ke sini hanya untuk membantu Jiyue. Sekarang setelah dia membantunya, dia tentu saja harus pergi. Sebelum Mouji sempat mengatakan apapun, kakek Yan Yuerong berjalan mendekat. Xiaoyu, bawa ronger ke Sarfon Immortal Ruins bersama Yu Qian. Kakek, ada apa? Yan Yuerong bertanya dengan cemas. Sahabat abadi Yan Tian, mengapa kamu terburu-buru pergi? Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya. Sebelum kakek Yan Yuerong sempat mengatakan apapun, terdengar suara lain. Orang ini tidak tinggi. Wajahnya merah tua dan dia tidak berjenggot. Namun, kultivasinya lebih tinggi dari kakek Yan Yuerong, Yan Tian. Dia seharusnya berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Wajah Yan Tian menjadi muram, sahabat abadi Jin Zhe, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kristal air purba itu tidak diambil oleh rongerku. Sekalipun kau menemuiku lagi, aku tak akan mampu mengeluarkannya untukmu. Mouji akhirnya mengerti. Dari apa yang terlihat, banyak orang masih mengira bahwa kristal air purba itu telah diambil oleh Yan Yuerong. Pendeta abadi berwajah merah bernama Jin Zhe itu terkekeh dan berkata tanpa komitmen, kata-kataku masih sama. Ketika sahabat abadi selesai mempertimbangkan, kau bisa datang dan menemuiku, ao Jin Zhe. Aku akan menambahkan binatang abadi kelas 9, tanduk harimau bertanduk. Hati Mouji bergetar. Orang ini benar-benar kaya. Bagian paling berharga dari harimau bertanduk kelas 9 adalah tanduknya. Bahkan Susuren mungkin tidak memiliki harta karun pandai besi kelas atas seperti itu. Ao Jin Zhe ini benar-benar memilikinya. Mouji bertanya-tanya dari mana orang ini berasal. Ronger, ayo pergi. Yan Tian bahkan tidak peduli dengan Ao Jin Zhe ini. Dia berbalik dan pergi. Ao Jin Zhe terkekeh dan tidak terus mengejar mereka. Kakek Buyut, mengapa orang ini begitu tidak masuk akal? Setelah meninggalkan istana, Yan Yuerong berkata dengan tidak senang. Yan Tian menghela nafas, tidak masuk akal. Mungkin di matanya, dia sudah sangat berakal sehat. Orang ini adalah seorang ahli dari Surging Dragon Golden River. Ini adalah Wind Plains Immortal City dan kultifasiku tidak jauh lebih rendah darinya. Jika kita tidak berada di Wind Plains Immortal City, dia tidak akan bersikap begitu lembut. Aku menduga dia akan langsung menyerang kita. Ronger, awalnya aku bermaksud membiarkan manajer Yukian membawamu dan Xiaoyu ke Sarfon Immortal Ruins. Sepertinya aku hanya bisa bepergian sendiri. Dengan orang ini yang mengawasi kita, aku tidak akan merasa tenang. Mengapa kamu ingin pergi ke Sarfon Immortal Ruins? Yan Yuerong teringat kata-kata kakeknya. Kudengar bahwa Surga Tertinggi ingin terus menerima murid jenius. Kali ini, persyaratannya sangat luas. Selama kamu adalah seorang jenius bintang 4 atau lebih, kamu akan memenuhi syarat. Saya harap Anda dapat memasuki Surga Yang Maha Tinggi dan berkultifasi di sana. Berkultifasi di Surga Tertinggi akan lebih dari 100 kali lebih baik daripada berkultifasi di wilayah abadi Yongying Belaka. Suara Yan Tian sedikit suram. Jelas, dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Mengapa saya ingin pergi ke Surga Yang Maha Tinggi? Bukankah lebih baik bagiku untuk berkultifasi di sisi kakek buyut? Yan Yuerong sangat bingung. Kali ini, Yan Tian tidak perlu mengatakan apa-apa. Xiao Xiaoyu, yang berada di sampingnya, menjelaskan, Nona kecil, Surga yang sangat tinggi jauh lebih unggul daripada dunia abadi dalam hal sumber daya dan hukum langit dan bumi. Kudengar bahwa Surga Tertinggi adalah dunia yang lengkap. Dunia ini berbeda dengan dunia abadi. Bercocok tanam di sana akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Yan Tian menambahkan, jika kau ingin berdiri di tempat yang lebih tinggi, kau harus pergi ke Surga yang sangat tinggi. Kalau tidak, dengan bakatmu, mampu mencapai levelku sudah merupakan puncak kesempurnaan. Saat dia mengatakan ini, Yan Tian berhenti sejenak. Kemudian, dia melanjutkan, Setelah aku mengirim kalian berdua ke Sarfon Immortal Ruins, aku akan pergi sebentar. Kronger, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan padamu dan Xiao Yu. Kali ini, orang-orang dari Surga Tertinggi ada di sini. Mereka akan membuka paksa level ke-14 dunia yang hancur. Ingat kata-kataku. Apapun yang terjadi, kalian berdua tidak boleh memasuki dunia yang rusak. Apakah kamu mengerti? Tingkat ke-4 dunia rusak akan segera dibuka. Jantungnya mulai terbakar karena kegembiraan. Di level ke-3 dunia rusak, dia telah memperoleh banyak hal baik. Pohon buah daor raja abadi penguras miliknya diperoleh di level ke-3. Manik elemen logam miliknya juga diperoleh di level ke-3. Selain itu, kitab luo yang telah menyelamatkannya berkali-kali berasal dari tingkat ke-3. Tidak hanya itu, yang paling ia khawatirkan adalah reruntuhan rusak di tingkat ke-3. Bahkan ada teratai api karma merah di reruntuhan rusak. Terlepas dari apakah teratai api karma merah ini asli atau palsu, ia tetap merupakan harta karun tertinggi. Tidak, dia harus pergi ke tingkat ke-4 dunia rusak. Dunia abadi sudah kekurangan sumber daya. Tempat seperti dunia rusak bisa dikatakan telah mengumpulkan sebagian besar harta karun kelas atas dari dunia abadi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, sudah terlambat untuk menyesal. Dari kelihatannya, tidak perlu khawatir untuk pergi. Ketika saatnya tiba, dia akan mengirim pesan kembali untuk memberitahu Fu Jing Feng dan Lian Ying Xian agar tidak menunggunya. Dia meninggalkan cincin penyimpanan di luar. Di dalam cincin penyimpanan itu, ada cukup banyak pil puasa untuk mereka berdua gunakan. Kakek buyut, ku dengar ada banyak harta karun di dunia yang hancur. Dulu, mau uji bahkan memperoleh pohon buah dao raja abadi yang menguras dan tujuh halaman kitab luo. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Tanya Yan Yue Rong ragu. Yan Tian tahu bahwa cicit perempuannya yang berharga ini selalu berada di bawah perlindungannya. Dia tidak mengerti bahaya dunia luar, Rong, R, tidak semua orang seperti mau uji. Beberapa tahun setelah dia naik ke dunia abadi, dia menjadi raja pil kelas terhormat. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi kaisar pil kelas terhormat. Lawannya adalah sekte-sekte abadi yang kuat seperti sekte petir dan jalan pedang agung. Tidak perlu membicarakanmu, bahkan aku, kakek buyutmu, tidak punya keyakinan seperti itu. Apakah kamu masih ingin bersaing dengannya? Kakek buyut, jika kamu bertemu dengannya, bukankah kamu akan bisa membunuhnya? Yan Yue Rong sangat bingung. Yan Tian tertawa meremehkan dirinya sendiri, bahkan kaisar besar pun mengelilinginya dan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Aku hanya seorang pendeta abadi, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Dengan kata lain, jika saya bertemu dengannya, saya hanya akan berteman dengannya dan tidak memilih untuk membunuhnya. Mengapa? Bukankah dikatakan bahwa orang ini kejam dan tidak berperasaan? Dia membunuh guru dan murid biara meditasi, mencuri lampu budakun agung, membunuh penyelamatnya, dan bahkan berkolusi dengan orang lain untuk membantai ras naga. Yan Yue Rong mengerutkan kening. Yan Tian menggelengkan kepalanya, kamu akan mengerti di masa depan. Jika kamu bertemu dengan Mouji di masa depan, kamu hanya bisa berteman dengannya dan tidak punya pikiran lain. Mengenai rumor di luar sana, lupakan saja. Jangan anggap serius. Bagi seorang iblis tua seperti Yan Tian yang telah hidup bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, apa yang tidak dapat dia lihat. Pembingkaian dan opini publik semacam ini hanya dilakukan agar Mouji tidak punya tempat bersembunyi. Pada akhirnya, itu karena beberapa sekte besar menginginkan hal-hal pada Mouji. Dalam hal kehinaan, sekte pedang agung bahkan lebih hina lagi. Mereka tidak dapat menangkap Mouji, jadi mereka menangkap seorang gadis dewa emas dan menyiksanya. Benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Xiao Xiaoyu, yang berada di samping, tiba-tiba menyela. Ketika Mouji mendengar kata-kata ini, pikirannya berdengung dan gelombang kemarahan menyerbu kepalanya. 690. Dahuang, ada apa? Apakah kamu tidak enak badan? Secara kebetulan, Yan Yuerong menoleh dan melihat kemarahan Mouji. Mouji menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah aku mendengar tentang Mouji itu, aku menjadi sangat marah. Yan Yuerong buru-buru berkata, Dahuang, kamu manusia biasa. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal seperti itu. Lagi pula, kakek buyutku mengatakan bahwa Mouji mungkin telah divitnah. Rong, R, jangan bicarakan hal-hal seperti itu. Tunggu aku di penginapan. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Yan Tian berdiri di luar rumah peristirahatan Fixed Lines. Setelah mempersilahkan Yan Yuerong dan Xiao Xiaoyu masuk, dia bergegas kembali. Setelah Yan Tian pergi, mereka bertiga kembali ke kamar mereka. Mouji bertanya, Kakak, kamu mengatakan bahwa Sekte Pedang Agung menangkap seorang gadis Dewa Emas. Apa yang terjadi? The Great Swapad kedengarannya seperti Sekte Besar. Kudengar Golden Immortals baru saja memasuki dunia abadi. Mengapa Sekte Sebesar itu menangkap seorang gadis yang baru saja naik ke dunia abadi? Yan Yuerong menutup mulutnya dan terkekeh, Dahuang, kamu memanggil kakak Xiaoyu. Xiao Xiaoyu tidak keberatan. Mouji memberinya pil raja penguras abadi. Bahkan jika dia harus mengakui manusia biasa seperti Mouji sebagai kakak laki-lakinya, dia tidak akan keberatan. Karena dia sangat berterima kasih kepada Mouji, dia tidak mengabaikan pertanyaan Mouji. Sebaliknya, dia menjawab dengan serius, Mouji telah membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Agung dan menantang martabat Sekte Pedang Agung. Setelah itu, ku dengar bahwa jalur Pedang Agung berhasil menjebaknya di suatu tempat bernama Kota Abadi Dai. Namun, tempat itu dirusak oleh seorang gadis bernama Han King Ru. Ku dengar Mouji dan gadis itu saling kenal sebelumnya. Itulah sebabnya dia mempertaruhkan nyawanya untuk memperingatkan Mouji agar meninggalkan Kota Abadi Dai. Telapak tangan Mouji sudah terluka oleh kukunya sendiri. Dia benar-benar terlalu naif. Dia benar-benar membayangkan bahwa Kaisar Agung itu tidak akan mengetahui motif Han King Ru. Dia bahkan membayangkan bahwa Han King Ru akan dapat melarikan diri. Pada saat ini, apa bedanya dia dengan burung unta? Jika sesuatu terjadi pada Han King Ru, apakah dia bisa memaafkannya? Han King Ru itu sangat setia. Yan Yue Rong menghela nafas. Mengapa Sekte Pedang Agung tidak membunuhnya? Mouji menelan api di hatinya dengan paksa dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan tenang. Xiao Xiaoyu menatap Mouji dengan curiga. Dia merasa reaksi Mouji tampak sedikit gelisah, tetapi dia tetap menjawab, Jalan Pedang Agung memenjarakan Han King Ru di Penjara Pedang. Penjara Pedang adalah penjara paling mengerikan di Jalan Pedang Agung. Orang-orang yang dipenjara di sini akan terus-menerus merasakan sakit karena jantung mereka tertusuk oleh Ki Pedang. Jiwa mereka akan diiris oleh Ki Pedang, dan mereka akan disiksa sampai mati. Dahuang, apa yang terjadi padamu? Xiao Xiaoyu dapat merasakan ada yang tidak beres dengan Mouji. Saat ini, mata Mouji memerah dan air mata mengalir di pipinya. Yan Yue Rong mengusap matanya dan berkata, itu bukan salah Dahuang. Aku juga merasa tidak enak setelah mendengar ini. Saudari King Ru itu adalah orang yang setia, tetapi dia masih disiksa oleh Jalur Pedang Agung. Sebagai kultifator, mereka bertiga sangat menyadari sakitnya jiwa mereka yang terkoyak oleh Ki Pedang. Belum lagi fakta bahwa pedang Ki terus-menerus mencabik jiwa seseorang, bahkan sedikit kerusakan pada jiwa seseorang sudah cukup untuk membuat seseorang melayang antara hidup dan mati. Rasa sakit seperti itu tak tertahankan. Tak peduli seberapa keras Mouji menempa fisiknya, yang dia tempa adalah tubuh jasmaninya, bukan jiwanya. Xiao Xiaoyu jauh lebih berpengalaman daripada Yan Yue Rong. Sejak awal, dia bisa merasakan bahwa emosi Mouji berbeda dari Yan Yue Rong. Sekalipun dia mengasihani Han King Ru, dia seharusnya tidak seemosional ini. Mouji menarik nafas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya. Kemudian, perempuan bernama King Ru. Jika bukan karena kakak King Ru, aku pasti sudah lama meninggal. Jadi ketika saya mendengar Han King Ru merasakan sakit yang amat sangat, saya merasa sangat sedih ketika memikirkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi begitulah adanya. Xiao Xiaoyu dan Yan Yue Rong dapat memahami perasaan Mouji. Ai, aku bertanya-tanya apakah Mouji itu akan pergi dan menyelamatkan Han King Ru. Dia sungguh sangat menyedihkan. Yan Yue Rong mendesah. Menurutku tidak. Sekte Pedang Agung adalah sekte abadi kelas satu. Orang yang memenjarakan Han King Ru adalah kepala sekte jalur pedang besar, Yi Ming Hu. Dia adalah kaisar agung, dan dia sangat kuat. Di seluruh wilayah abadi Yong Ying, mungkin tidak ada satu orang pun yang dapat menandinginya. Xiao Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Saudari Xiaoyu, karena dia adalah kaisar agung dari jalur pedang agung, bagaimana mungkin dia membiarkan Mouji itu lolos? Mungkinkah seorang kaisar agung tidak dapat menangkap Mouji? Seberapa kuat Mouji itu? Mungkinkah dia seorang kaisar agung? Yan Yue Rong bertanya dengan ragu. Tidak, ku dengar Mouji hanya seorang dewa Yi Agung. Terlebih lagi, Yi Ming Hu bukan satu-satunya yang mencoba membunuh Mouji. Selain dia, hadir pula ahli nomor satu Sekte Petir, Lei Gu Yun, tetua sekolah abadi samudera luas Jin Yu Seng, dan ahli kaisar semua Sekte Buddha Kun Agung, Guang Xing. Mouji berhasil lolos dari serangan gabungan keempat orang ini. Mendengar perkataan Xiao Xiaoyu, Yang Yue Rong menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat, dia berkata, sungguh mengesankan. Dia tidak tahu apakah yang dia maksud adalah Mouji atau orang-orang di sekitar Mouji. Ketiganya terdiam. Setelah beberapa saat, Yang Yue Rong tampaknya telah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, Saudari Xiaoyu, apakah menurutmu Kepala Sekte Jalur Pedang Agung akan pergi ke tingkat keempat dunia rusak? Xiao Xiaoyu mengangguk, seharusnya begitu. Ada terlalu banyak harta karun di tingkat ketiga. Bahkan kitab luo pun muncul. Saya yakin harta karun di tingkat ketiga terlalu luar biasa. Itulah sebabnya orang-orang dari surga tertinggi datang untuk membuka paksa tingkat keempat. Bahkan seorang kaisar agung tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Apakah menurutmu Mouji akan memanfaatkan fakta bahwa ahli kaisar abadi dari Jalur Pedang Agung tidak ada di sekitar untuk pergi ke penjara Pedang Jalur Pedang Agung demi menyelamatkan seseorang? Yan Yue Rong tampak sangat terkejut dengan ide cemerlangnya sendiri. Xiao Xiao Yu menatap Yan Yue Rong tanpa berkata apa-apa. Nona kecil, apakah menurutmu ketua sekte aliran Pedang Agung tidak akan memikirkan hal ini? Sekalipun dia tidak berada di Jalan Pedang Agung, penjara Pedang Jalan Pedang Agung akan tetap dijaga ketat. Kaka, keberadaan macam apa penjara pedang itu? Mouji tiba-tiba menyela dan menanyakan pertanyaan ini. Wajah Xiao Xiao Yu berubah serius. Kudengar itu adalah domain dunia. Di domain dunia ini, ada pedang ki yang tak berujung mengamuk di setiap saat. Setiap orang yang ditangkap oleh Jalan Pedang Agung di penjara pedang akan dilindungi oleh jimat pedang Jalan Pedang Agung. Kaka Xiao Yu. Karena sekte pedang agung telah menangkap orang-orang dan mengirim mereka ke penjara pedang, mengapa mereka menggunakan jimat pedang untuk melindungi diri mereka sendiri? Xiao Xiao Yu sangat bingung. Xiao Xiao Yu menghela nafas, apakah kepikir sekte pedang agung akan membiarkan orang mati begitu saja setelah menangkap mereka? Jimat pedang itu tidak benar-benar melindungi Anda. Sebaliknya, jimat itu memungkinkan tubuh dan jiwa Anda terkoyak oleh ki pedang. Namun, jimat itu tidak membunuh Anda. Jimat pedang ini juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jimat pedang dengan tingkatan terendah akan menyebabkan seseorang menderita siksaan selama 49 hari sebelum meninggal. Jimat pedang dengan mutu tertinggi akan menyebabkan seseorang menderita ki pedang selama 9999 tahun sebelum meninggal. Pikirkanlah, pedang ki akan mengiris jiwa dan roh primordialmu inci demi inci. Inci demi inci, dagingmu akan teriris. Yang paling kau inginkan bukanlah hidup, melainkan mati. Kejam sekali, Yan Yue Rong menggigil. Itulah sebabnya penjara pedang jalur pedang agung adalah penjara paling mengerikan di dunia abadi. Xiao Xiao Yu menjawab tanpa ekspresi. Semakin marah dia, semakin cemas dia. Mau Ji memaksa dirinya untuk tetap tenang, kakak, bisakah orang-orang yang dipenjara di penjara pedang dibebaskan kapan saja? Begitu kau memasuki penjara pedang, kau akan kehilangan nyawamu. Sejak penjara pedang ditemukan oleh jalur pedang agung, orang-orang yang dipenjara di sana tidak pernah dibebaskan, jawab Xiao Xiao Yu. Lalu, apakah orang-orang dari sekte pedang agung tidak khawatir orang-orang di penjara pedang akan melarikan diri? Mau Ji bertanya dengan tenang. Xiao Xiao Yu menatap Mau Ji tanpa berkata apa-apa, sudah kubilang sebelumnya. Penjara pedang adalah tanah kematian. Begitu kau masuk, kau hanya bisa menunggu kematian. Tidak ada pengecualian. Jadi setelah kau masuk penjara pedang, tak seorang pun akan peduli padamu. Karena kau sudah mati. Xiao Yu, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Jika kau tidak membantu memancing orang-orang itu pergi, tulang-tulangku yang sudah tua ini bahkan tidak akan mampu bertahan sampai yang mulia datang. Sambil berbicara, Yu Qian melangkah keluar. Paman Qian, lukamu sudah sembuh. Xiao Xiao Yu juga sangat senang. Namun, Mau Ji tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menyela, Kakak Rong, R, Kakak Xiao Yu, Paman Qian, aku harus pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik. Ah, Yan Yue Rong menatap Mau Ji dengan heran, Dahuang, kemana manusia sepertimu pergi. Bukankah kau bilang kau akan pergi bersamaku? Mau Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Awalnya aku berniat untuk menjelajah sendiri. Kalian semua adalah makhluk abadi. Aku hanya akan menjadi beban jika aku mengikuti kalian. Itu juga akan membuatku kehilangan niat awal untuk menjelajah. Tidak-tidak, Yan Yue Rong menggelengkan kepalanya seperti genderang, orang fana sepertimu yang berlarian tanpa tujuan sama saja dengan mencari kematian. Saat Yu Qian mendengar Mau Ji memanggil Nona kecil dengan sebutan, adik perempuan, dan Xiao Xiao Yu dengan sebutan, kakak perempuan, dia pun terkejut. Akan tetapi, Nona kecil dan Xiao Xiao Yu tidak merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak mengatakan apapun. Mau Ji berkata dengan tenang, Laut Extreme Glade adalah tempat yang seharusnya aku tuju. Di masa depan, aku akan membangun wilayahku sendiri di Laut Extreme Glade. Nanti, kalau kalian bersedia, kalian bisa menemuiku di Extreme Glade Sea. Aku pergi sekarang. Dengan itu, Mau Ji berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tidak peduli berapa banyak harta yang ada di tingkat keempat dunia rusak, itu tidak akan menghentikannya untuk menyelamatkan King Ru. Yan Yuerong masih ingin menarik Mau Ji, tetapi dihentikan oleh Xiao Xiao Yu, Nona kecil, setiap orang memiliki impian dan kehidupannya sendiri. Mungkin di masa depan, saat kita pergi ke Laut Extreme Glade, kita benar-benar dapat melihat Dahuang. Biarkan dia menjelajah sendiri. Dengan cara itu, dia akan lebih bahagia. Tapi, Yan Yuerong mengucapkan kata, tapi, sebelum menurunkan tangannya. Dia berjalan ke pintu dan melihat sosok Mau Ji perlahan menghilang dari pintu masuk rumah peristirahatan. Dahuang, jaga dirimu juga. Setelah sosok Mau Ji benar-benar menghilang, Yan Yuerong bergumam pada dirinya sendiri. Saat Mau Ji meninggalkan kota abadi dataran angin, dia mengeluarkan harta terbangnya dan bergegas menuju kota abadi Yan yang asli dengan kecepatan tercepatnya. Kota abadi Yan yang asli memiliki susunan transfer ke domain abadi Luoling. Setelah mengetahui bahwa Han King Ru dikurung di penjara pedang oleh jalur pedang agung, dia tidak sabar untuk muncul di pintu masuk jalur pedang agung. Terlepas dari apakah Yi Ming Hu mengurung Han King Ru di penjara pedang untuk memancingnya, terlepas dari apakah Yi Ming Hu telah meninggalkan jalan pedang agung, terlepas dari apakah jalan pedang agung telah meramalkan bahwa dia akan pergi ke sana, Mau Ji tidak akan ragu sama sekali. Dia akan pergi ke jalan pedang agung. Dia lebih memilih jiwanya terkoyak oleh Ki pedang daripada Han King Ru. Terima kasih telah menonton!